Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera baik kita semua Terima kasih atas undangan yang diberikan Dan terima kasih juga atas kehadiran Bu Maria Berkenan untuk sharing di sinarku ini Bu Nah saya langsung saja Di sini Ini adalah tema yang akan saya bawakan Itu adalah saya ingin fokus pada melihat Naskah akademik dari undang-undang RUU Cipta Kerja Atau yang disebut dengan Omnibus Law Seringkali kita mengatakannya sebagai OL Omnibus Law Jadi atau Naskah Akademik itu sebagai NA Nah saya mulai dulu dengan mengingatkan pada kita Itu yang namanya serat pulang reh Mengapa ini penting? Karena kita ini mungkin orang Indonesia tapi kayaknya sudah lupa dengan keindonesiaannya Atau orang Jawa yang lupa dengan kejawaannya Misalkan Nah disitu tertulis Yang artinya ilmu itu itu mulai dari proses Nah mohon maaf Proses itu yang kayaknya kita sekarang ini lupa Semuanya serba cepat Semuanya harus serba cepat Harus serba hebat Tapi kita lupa bahwa Indian of the day Kita ini manusia Hanya punya dua tangan Dua mata Dua kaki Satu otak Dan kita hanya hidup 24 jam Itu pun per hari ya Itu pun yang efektif Ya hanya 8 jam bekerja Jadi saya mungkin agak berbeda Saya melihat manusia apa adanya Saya menggunakan pendekatannya adalah Bounded rationality Atau menggunakan keterbatasan manusia Jadi kalau manusia itu tahu manusia terbatas Ya jangan kemudian diberikan Deadline buat naskah akademik 1981 halaman Selama 3 bulan Hasilnya kayak apa? Nah nanti hasilnya bisa dilihat disini Nah Bapak-Ibu sekalian Rekan-rekan saya ingin balikkan lagi Kita mengenal yang disebut dengan Prinsip ekonomi dalam pengambilan keputusan Yang paling penting Yang ini saya ingin tunjukkan Itu adalah Bahwa perilaku individu itu sensitif terhadap insentif Insentifnya beda Berilakunya berbeda Nah nanti akan ada kaitannya banyak Nah tantangan kita apa dalam pembangunan Jadi kalau saya melihat Merangkaikan problem di Indonesia itu hanya tiga Yaitu adalah Ini Jadi yang pertama adalah Pesannya Sunsu itu Sunsu mengatakan If you know your enemies and know yourself You will not be in peril in 100 battles Tapi kita kayaknya We don't know our enemy and we don't know ourselves So we always lose in every single battle Itu tantangan pertama Kita gak tahu diri kita Kita gak tahu lawan kita Yang kedua itu adalah Sistem kita masih banyak di informal sektor Dan harus ya itu ditransformasikan dari informal sektor menjadi formal sektor Tantangan ketiga apa? Adalah aspek kelembagaan Dimana di dalam setiap perekonomian Anda punya sektor formal Sektor formal itu harus didukung oleh Aspek kelembagaan Nah nanti kita akan lihat Apakah RUU ini Membawa sistem Kelembagaan kita itu semakin Banyak bolongnya Ataukah mempersempit Lubang-lubang yang ada di situ Ini yang membedakan antara negara maju Dengan Indonesia Perbedaannya demikian Tajam Jadi pertanyaannya adalah Bagaimana mentransformasi Indonesia Menjadi negara maju Apakah undang-undang Yang sekarang RUU yang ada ini Apakah akan membawa Mentransformasi kita menjadi negara maju Ataukah justru menjadi negara yang terbelakang Langsung ya Nah ini naskah akademik Jadi naskah akademik itu merupakan roh Kalau saya melihatnya Kenapa? Karena sebelum Jadi idealnya Sebelum naskah akademik itu Sebelum RUU itu dibuat Naskah akademik harus sudah ada dulu Baru kemudian dibuat Nah tetapi Seringkali orang juga mengatakan Mas tidak semua seperti itu Bisa jadi RUU-nya jadi dulu Baru naskah akademinya dibuat Nah monggo saja Kan begitu ya bu Seringkali gitu Nah monggo saja Tetapi Tetap akan dilihat bahwa Naskah akademik itu akan mencoba Melihat secara garis besar Dan melihat ke dalam Bagaimana roh dari Undang-undang itu sendiri Jadi mau dibuat duluan Atau belakangan Sebenarnya naskah akademik itu Akan menjadi prediktor yang baik Terkait dengan apa Sebenarnya isi dari Undang-undang itu sendiri Saya akan cepat saja Nah ini saya tuliskan Sebenarnya ini presentasi yang gak mutu Kenapa? Karena saya berikan disini Apa Naskah akademik itu terdiri Apa Kayak daftar isi Tapi yang menarik adalah Yang nomor lima itu Kalau kita Yang empat Landasan filosofis Sosiologis Juridis itu biasanya Yang menjadi dasar Diskusi utama Di dalam suatu Naskah akademik Yang itu bisa saja Bisa sampai seribu halaman Diskusi disitu Disini hanya berapa? Hanya empat halaman saja Itu Lalu kalau kita lihat Daftar pustakanya Menarik Bukunya sembilan Jurnal atau laporannya Cuma lima Tesis S21 Kamus satu Peraturan dan undang-undang Yang 52 Websitenya 12 Ini sudah menjelaskan sebenarnya Kualitas dari naskah akademik itu sendiri Jadi kalau sebenarnya Itu hanya sampai 226 halaman Sisanya Dari 227 sampai 1981 Halaman ke 1981 Itu adalah List atau lampiran Terkait dengan Kalau ada undang-undang Itu undang-undangnya itu Pasal apa yang diubah Lalu perubahannya apa Lalu alasannya apa Jadi ada reasoningnya Tapi kalau kita cek Satu persatu Biasanya reasoningnya ini Ada terjadi perubahan Tapi reasoningnya hilang Tidak ada isinya Jadi apa? Ya sudah diubah gitu saja Alasannya apa? Saya juga tidak bisa jawab Jadi ini yang Salah satu Yang kita bisa melihat Karena seringkali kan orang Stres ya Melihat 1981 Halaman isinya apa Ya terpaksa Harus kita cek satu-satu Nah ini pertanyaannya Ini yang menarik Jadi kalau kita Dalam kajian Selalu biasanya kan Kita fokus pada Pertanyaan penelitiannya Ini pertanyaan penelitiannya Yang menurut saya Itu tidak Pas untuk dikatakan Bahwa ini Pertanyaan penelitian Dari suatu Naskah akademik Kenapa? Pertanyaannya begini Permasalahan apa Yang dihadapi Dalam pelaksanaan RUU Cita Karya? Apakah disitu Ada jawabannya? Enggak ada juga Lalu Mengapa perlu RUU Cita Karya Di Indonesia? Ada jawabannya? Enggak ada juga sebenarnya Lalu ini apa? Yang mau Ditraih Ini apa? Ini yang Menjadi pertanyaan Karena disini Tidak mengatakan Bahwa Apa sih sebenarnya Permasalahan dari Perekonomian Indonesia Dan kemudian bagaimana Cara menanggulanginya Itu tidak ada Di dalam pertanyaan ini Nah Ini adalah Asumsi yang ada Di Naskah Akademik Itu di kiri Mereka masih menggunakan Solo Swan Model Dalam hal Pertumbuhan ekonomi Itu adalah Teori tahun 50an Yang saya gunakan Saya mencoba Mendekati Ini yang analisis saya Endogenous Growth Model Rasionalitasnya Masih menggunakan Von Neumann-Morgenstein Atau ini Perfect Rationality Saya menggunakan Boundary Rationality Kita urusan dengan manusia Bukan urusan dengan mesin Tidak ada Transaction Cost Asumsinya Yang ketiga Mereka mendefinisikan Yang namanya Resiko itu sama dengan Prospect Yaitu adalah Resiko itu sama dengan Dampak Dikalikan Probabilitas Nah nanti kita Berbicara itu Ketika kita berbicara Risk Based Approach Untuk Perizinan Ini yang saya pakai Enam Ada Endogenous Growth Ada Experimental Economics Ekonomika Publik Kelembagaan Game Theory Dan yang terakhir Natural Resource Hypothesis Ini kesenjangannya Jadi Kalau kita lihat Baca di Naskah Akademik Itu selalu Yang muncul adalah Mengapa kita Membutuhkan Naskah Akademik ini Atau membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja Karya ini Cipta Kerja itu Itu simple Pertanyaannya Jadi adalah Apa yang terjadi Nanti di tahun PC Indonesia 2045 Dan disitu Indikatornya apa GDP Perkapitan Boten GDP Dan itu menjadi Visi Sudah Lalu Pertanyaan saya Kita ini Dibangun Dengan Undang-Undang Dasar 45 Kita merdeka itu Ada Apa namanya Ada Amanah konstitusi Amanah konstitusi Amanah kemerdekaan Itu ada Tidak ada Tidak disebutkan Pasar Apa namanya Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Itu tidak pernah disebut Yang kedua Tidak pernah disebut Juga yang terkait Dengan Amanah reformasi Jadi ini yang Menjadi masalah Jadi Problemnya adalah Seolah-olah Kita punya Visi 2045 Kita punya Bonus demografi Lalu Kita punya Masalah Pembangunan Kelembagaan Solusinya apa Investasi Yang bingung Saya Terus ini Ini teorinya apa ya Jadi masalah itu Bisa teridentifikasi Dengan baik Sangat kompleks Tiba-tiba Solusinya itu Cuma Investasi Apakah investasi Menyelesaikan masalah Sudah terbukti Di ekonomi Tidak menyelesaikan masalah Kok malah dimunculin lagi Di sini Itu yang Yang aneh Ini kalau kita lihat Apakah Undang-undang OL ini Itu adalah Undang-undang sapu jagat Menurut saya Bukan Tapi nanti Dari sudut Hukum Bu Maria Mungkin lebih bisa Menjelaskan Jadi Mengapa Karena ada 79 Undang-undang lama Lalu 2 yang dicabut Lalu Sisanya 77 itu Itu direvisi Beberapa pasalnya Dicabut Tapi tidak semuanya Digagalkan Beberapa direvisi Sehingga Kalau kita punya RUU OL ini Maka disini Akan ada Kalau dijumlahkan Sebenarnya 78 undang-undang Tidak satu undang-undang Tapi 78 undang-undang Yaitu adalah Undang-undang yang lama 77 plus OL itu Nah Lalu ada Pendekatan bahwa Perizinan Nanti akan diganti Dari license approach Ke risk-based approach Nanti kita akan Diskusikan Nah ini Yang terjadi Inilah yang nantinya Akan menjadi kompleksitas Kompleksitas yang lain apa Bahwa Untuk Membisa Melakukan OL ini bisa Jalan Kalau di Indonesia Itu adalah Kita harus Punya Aturan pelaksana Aturan pelaksana itu Yang di bawahnya itu Yaitu adalah PP ya Peraturan pemerintah Berapa PP yang kita Butuhkan Kalau Menurut Perhitungannya Mas Ferry Amsari Itu Ferry Amsari Dari Unan Pusako Unan Beliau menghitung 493 PP Jadi sebelum 493 PP Itu dibuat Maka undang-undang ini Sebenarnya Tidak semuanya Bisa di Implementasikan Problemnya apa Kemudian Kalau dari sudut Game Theory Ini akan memunculkan Potensi Masalah Yaitu Itu adalah Coordination Failure Atau disebut juga Dengan Mis Coordination Mis Coordinationnya apa Antara undang-undang Yang sudah direvisi itu Nantinya dengan PP nya Karena kita akan Urusan dengan 493 PP Lalu pertanyaannya Apakah Isi di PP nya itu Bertentangan Enggak Dengan isi Perubahannya Kita enggak tahu Karena di Indonesia Biasanya undang-undang Diteken dulu Lalu setelah itu Nanti baru orang Membuat PP nya Nah kalau di Jepang enggak Kalau ini Mas Ferry Amsari lagi yang mengatakan Kalau di Jepang itu Mereka ada PP nya Tetapi undang-undang Tidak akan disahkan Sebelum PP nya Juga dibuat Jadi mereka tahu Memastikan bahwa Disitu tidak ada Mis Coordination Dari Sistem itu Nah ini masalahnya Kalau dari asupan Experimental economics Bagaimana Saya melihatnya begini Kenapa Bagi saya pribadi Tidak ada masalah Dengan inovasi hukum Monggo-monggo saja Tapi Mohon Dipahami Bahwa Manusia punya Keterbatasan Kalau manusia Diminta untuk Melangsung melihat 79 undang-undang Atau tadi 78 undang-undang Siapapun manusianya Bingung Saya enggak akan Berharap ada manusia Yang jagoan Kemudian hafal semuanya Dan lain sebagainya Enggak mungkin Enggak mungkin itu terjadi Sehingga kalau yang Kami usulkan Itu adalah Kenapa tidak dipecah Menjadi misalkan Omnibus law untuk Perpajakan Omnibus law untuk Inovasi dan pendidikan Atau Omnibus law untuk Sumber daya alam Jadi lebih Lebih terbatas Sehingga Manusia itu punya Pemahaman Yang kita bisa menghitung Apakah Sebenarnya Ini bisa dipahami Semua pihak Karena undang-undang itu Harus dipahami Semua pihak Kalau enggak Itu akan jadi masalah Di pelaksanaannya Di bawah Aspek kelembagaan Ini yang menjadi masalah Jadi Kita tahu Dan sudah Di identifikasi Di naskah akademik Bahwa problem kita adalah Korupsinya tinggi East of doing businessnya Kita masih kalah Dari Malaysia dan Thailand Masalah perizinan Macem-macem Global competitiveness index Kita masih kalah Dari Thailand dan Malaysia Arus FDI Kalah dari Malaysia Vietnam dan Thailand Kerumitan ada Di perizinan Nah Solusi yang ditawarkan apa Hanya satu Melonggarkan berbagai peraturan Nah korupsi itu bisa Dilakukan dengan cara Menurun Apa Kalau Ditangani dengan Melonggarkan aturan Ya enggak Semakin anda Aturannya anda buka Korupsinya semakin tinggi Jadi Span of control dari government Di mana Ini yang jadi masalah Karena di dalam undang-undang ini Span of control government Itu bukan ditingkatkan Tapi justru diturankan Dan bahkan Pada beberapa titik Itu hilang Nanti saya akan tunjukkan Bagaimana logika RBA Ya Apa namanya Risk based approach Di negara maju Lalu kemudian Begitu masuk ke Indonesia Itu kak Di abuse Terjadi abuse Ini mohon maaf Ini adalah diskusi akademik Dan ini adalah kontribusi Tadi bisik-bisik Di awal Saya dengan Bu Maria Bahwa Kita tidak punya Fasted interest apapun Kita hanya melihat Mengatakan Ini ada Omnibus law Kewajiban akademisi Itu untuk Satu Ngomong jujur Yang kedua Adalah harus Mendiskusikan Kepada Kalayak rame Mendiseminasikan Pada kalayak rame Monggo dipakai Monggo Kalau enggak Monggo Tapi satu hal yang pasti Bahwa Kewajiban kami Sudah gugur ya Bu Kan itu Enak tau Kalau kewajibannya Sudah gugur Berarti bisa tidurnya Nah ini Mari kita lihat Di dalam Kalau kita bicara Ini teori ekonominya Pakai apa sih Kalau teori pertumbuhannya Itu pakai Solo Swan Model Dan itu tertulis disitu Jadi Mereka menulis Bahwa Yang timnya ini Saya enggak tahu Timnya siapa Itu menulis Bahwa pertumbuhan ekonomi Itu fungsi Dari investasi Dan Apa namanya Apa total faktor Productivity Dan juga Jumlah penduduk Itu Itu adalah Solo Swan Tahun 50-an Nah sekarang Kita itu Dunia itu Sudah sampai di Endogenous growth Yang tahun 90-an Nah ngapain kita Menggunakan teori Yang sudah jadul Dan terbukti Tidak bisa menjelaskan Fenomena yang ada Di dunia Mengapa ada negara Dengan endowment yang sama Itu ketika bertumbuh Itu menjadi negara Yang satu menjadi negara maju Satunya tidak maju-maju Itu kan yang menjadi Memunculkan Mengapa kita bicara Endogenous growth Karena kita Kemudian Mengestimasi Mana sih teori ekonomi Atau teori pertumbuhan Yang bisa Melihat Perbedaan Antara kinerja Dua negara Jenis tadi Jenis negara tadi Nah disana ada Human capital Ada modal Human capital Inovasi Disentuh Enggak Sama sekali Tidak dibicarakan Dan tidak juga Dibicarakan lagi Apa yang menyebabkan Suatu negara itu Inovasinya hebat Enggak ada Padahal itu Ujung-ujungnya adalah Kelembagaan Ini ya Jadi Kalau kita melihat Endogenous growth Investasi itu menyebabkan Kebutuhan Human capital Dan inovasi Kemudian Disitu ada Spill over effect Sehingga pertumbuhan Ekonominya meningkat Dan secara umum Negara ini dalam Kondisi Increasing return to scale Kan gitu Tapi yang menjadi masalah Apakah kemudian Kalau terjadi Investasi di Indonesia Itu akan mendorong Munculnya inovasi Belum tentu Dan pada Kenyataannya Tidak Nah kenapa Bisa seperti itu Ya karena kita Banyak korupsinya Ini yang jadi masalah Jadi kita SDA kaya Ini disebut dengan Natural resource Curse hypothesis Negara yang kaya Akan sumber daya alam Biasanya Tidak memiliki Atau tidak mau Mengatur aspek Kelembagaannya Nah kalau aspek Kelembagaannya Enggak mau Ngatur dia Apa yang terjadi Korupsinya tinggi Kalau korupsinya tinggi Itu ibarat Mesin Itu mesinnya Tidak efisien Lalu Muncul gak Keinginan untuk Melakukan inovasi Ya males Jangankan inovasi Manufacturing aja Bisa gagal Gara-gara Korupsinya banyak Kenapa Karena Kalau di manufacturing Itu Anda buka Buat Ijennya banyak Korupsinya banyak Kalau Anda buat cafe Gak ada izinnya Atau izinnya Satu dua Sehingga lebih mudah Disini Nah ini Hal-hal seperti ini Tidak dibicarakan Disini Tidak dibicarakan Disini Sehingga kalau ini OL Cipta Karya ini Diratifikasi Estimasi saya adalah Ini akan melanggengkan Natural resource curse Hypothesis Yang terjadi di Indonesia Kita akan Jauh ketinggalan dari Australia Malaysia Dan Chile Yang itu mampu Menghilangkan Natural resource curse Kenapa? Karena mereka fokus pada Perbaikan kelembagaan Dan mereka fokus pada Pembangunan sumber daya Manusia Seperti ini Jadi banyak hal ya Jadi kenapa? Pertanyaan saya adalah Mengapa Perbaikan aspek kelembagaan itu Justru dinafikan Di cipta karya ini Juga yang menarik Bu itu adalah Yang HO ya Bu Itu gangguan Nah Inzin gangguan Nah padahal yang di negara maju Apa sih Yang Enggak diatur Diatur Di negara maju itu Boleh ada Mikro led Nyetel Apa namanya Pakai musik yang Wancang semua Enggak boleh Di Indonesia Banyak Lu ada aturannya mas Ada aturannya Saya pernah mau kepecat dulu Waktu kerja di Inggris Jadi tukang masak Itu gara-gara apa? Gara-gara Buat sandwich Keliru Keliru Karena disini ada Chicken Tika Masalah Disini ada Coronation Chicken Yang coronation chicken itu Saya labeli Chicken Tika Masalah Dimakan oleh Mahasiswa yang Alergi Pinat Dia komplain Saya harus datang Waktu itu Sama chef saya Dan kami minta maaf Ternyata apa? Dia sebenarnya Berada dalam posisi Bisa ngesu saya Tidak hanya ngesu saya Karena saya bekerja di University of York Itu bisa ngesu University of York Saya sebagai pribadi Itu akan terkenal 5.000 pound sterling University of York Kena 20.000 pound sterling Aturannya ada Di Indonesia Orang Keracunan makan Mau disu kemana? Sama beli pecelele Keracunan itu Jauh harap ngopo Loh Gitu bu? Ini faktanya loh Lalu kemudian Terkait hal-hal Kayak begini Justru ketat disana Masalah Ruang publik Itu sangat diatur ketat Eksternalitas negatif Itu diatur ketat Kalau kemudian Undang-undang gangguan Itu dihilangkan Terus Apa ini? Berarti kan Eksternalitas negatif Itu jadi bebas Lalu nanti polusi gimana? Nah itu jadi masalah Ini yang dihilangkan Aspek transformasi Perizinan Transformasi perizinan ini Akan semua di cover Diubah menjadi Race-based approach Apa itu race-based approach? Jadi disini Jadi ada perizinan dasar Sektoral Kemudian kemudahan investasi Saya beri contoh saja Transformasi race-based approach Jadi race-based approach itu Kita akan mendefinisikan Kalau di dalam UL itu Ada yang risikonya rendah Risikonya sedang Risikonya tinggi Yang risikonya rendah Di tengah raya risikonya rendah Itu hanya akan dikenai Yang bersangkutan Hanya boleh Mendaftar saja Mendaftar Lalu yang kedua Itu yang standar Itu akan ada Standarisasi Yang kedua Yang menengah Standarisasinya oleh siapa? Oleh orang yang mempunyai Sertifikasi Artinya Ini adalah Sertifikasi Modal Sertifikasi Internasional ISO Dan lain sebagainya Nah pertanyaan saya Orangnya ada Kayaknya belum ada Terus nanti siapa yang mau Membuat standarisasi Ya walau halam Baru yang ketiga Itu yang berbahaya Itu baru Keperizinan Nah sekarang pertanyaannya Apakah sistemnya memang Seperti ini Di negara maju? Tidak Kenapa? Logika negara maju itu adalah Tidak ada negara maju Yang tidak Ngurusi semua aturan orang Itu satu Tidak ada negara maju Yang tidak tahu Tentang data Tentang masyarakatnya Dan aktivitas masyarakatnya Semua mereka tahu Lalu mengapa mereka Sekarang masuk ke Risk-based assessment Risk-based approach Gampang Yaitu adalah Mereka melihat Kalau dasarnya itu adalah License approach Semua sudah dilakukan seperti ini Mereka harus menyelia Dan itu ada enforcementnya Penyeliaan dan enforcement Itu costly Nah mereka ini punya Database yang hebat Lalu mereka berpikir Eh sebenarnya Apa ya kita harus Menyelia dan melakukan Enforcement Semuanya dibuat sama Jawabannya tidak Oke kalau begitu Mari kita definisikan Mana yang kira-kira Probability-nya itu tinggi Mana yang rendah Mana yang sedang Yang rendah Ya sudah Tidak perlu diselia Banyak-banyak Yang sedang Penyeliaannya Meningkat Yang kemudian tinggi Ini harus diselia Hebat nih Dan pemenuhan Wajibannya banyak Itu kan Itu yang terjadi Di negara maju Pertanyaannya kita Kita punya data nih Game button Kalau data Single identity number aja Kita itu belum penuh kok Berapa jumlah Jumlah populasi Indonesia Jujur aja Saya mengatakan Tidak tahu Yang sudah clean and clear Itu hanya 172 juta Yang Ini di Janat Ninduk Yang mengatakan ini Yang clean and clear Nah sisanya berapa Tidak tahu Lalu bagaimana Ini di dalam Omnibus Law Diminta Pemerintah membuat Database UMKM Pertanyaan saya simpel Kalau kita mau membuat Database UMKM Kita punya database Kependudukan tidak Nah kalau itu belum komplit Ya wassalam Ini loh masalahnya Jadi kita selalu berpikir Itu di necessary condition Tidak dipikirin tentang Sufficient conditionnya Ini ya Ini risk based approach Nah saya ingin Menarik nih Risk based approach itu Pakai panduannya adalah OECD dan UK Nah yang dilihat disitu Itu sebenarnya adalah Panduan untuk Risk assessment Atau Meningkatkan Kultur resiko Risk management Ya Dan disini Nah ini yang menarik Bahkan di OECD itu Dia mengkritisi hebat Pendekatan risk based Kenapa? Dia mengatakan Itu tidak ada yang unified Tidak ada yang one fit for all Misalkan Kalau di bidang kesehatan dan lingkungan Yang namanya resiko Itu damage sekali probability Yang kalau di ilmu kita Di ilmu ekonomi Itu bukan Risk Tapi itu adalah Prospek Risiko itu apa? Risiko itu hanya probability Sesuai dengan Pendekatannya si Siapa? Frank Knight Dan kawan-kawan itu Itu diterapkan di matematik Di ekonomi Di ekonomik Di finance Di asuransi Juga begitu Loh ini masih ada Perdebatan Tapi Di naska akademik Risiko itu Didefinisikan Damage sekali Probability Sementara di negara aslinya Itu masih perdebatan Nah ini baca enggak yang buat? Itu pertanyaan saya Jadi problemnya lagi Tidak dimunculkan namanya uncertainty Uncertainty itu apa? Ketika probability Suatu kejadian Itu tidak diketahui Itu uncertain Nah kalau itu uncertain Anda bisa generate Dengan database Tidak bisa Probability-nya Tidak tahu kok Susah Ada lagi event Event yang Seperti sekarang ini Sejak zamannya Mbah Nabi Adam Sampai sekarang Itu yang namanya Corvid Kapan munculnya? Tahun 2020 Sebelum itu Ada datanya Goten Terus Bagaimana Anda bisa Menghitung Probability-nya Log datanya enggak ada Jadi data eventnya itu sendiri Itu enggak ada H1, N1 Apa namanya Flu burung Sebelum flu burung muncul Apakah pernah ada dalam Civilization? Kayaknya tidak Lalu bagaimana cara Generate-nya? Ini jadi masalah Atau event-event yang Sifatnya uncertain Itu adalah Gempa Gempa itu Semua orang Bisa mengatakan Oh daerah ini akan gempa Daerah ini akan gempa Tapi tidak pernah tahu Kapan dan di mana Gempanya Menarik kan? Banyak hal yang kompleks Seperti ini yang Tidak pernah diperhitungkan Jadi mengapa penentuan Jadi disana dikatakan Risk assessment Is not a monolithic process Tapi ini akan ditetapkan Terapkan untuk seluruh Sektor Yang diatur di dalam Omnibus Jadi mengapa kemudian Kita terobsesi dengan Menggunakan one fit for all Sementara one fit for all Itu enggak logis Lalu sudah dikomunikasikan Belum dampaknya Kita belum tahu Nah ini Konsekuensinya itu Nah lalu Yang menarik lagi disana Faktor resiko itu apa? Hanya dipatasi oleh Kesehatan Keamanan kesehatan Lingkungan Kesehatan Keamanan Health and safety Kemudian lingkungan Moral budaya Finansial Padahal di orange book Yang digunakan itu Yang dari Inggris itu Dia ada berapa tuh 15 atau berapa Sehingga pertanyaan saya adalah Mengapa resiko reputasi Resiko hukum Resiko masyarakat Tidak diperhitungkan Di dalam Naskah akademi Resiko hukum itu Salah satunya apa? Korupsi Suwap Fraud Dan lain sebagainya Kenapa enggak dimasukkan? Konflik Ini Nah saya ingin tunjukkan nih Ada yang menarik Kalau Anda di ekonomi Jadi menarik Mereka pakai ini Intensitas dampak Probabilitas ya 0 sampai 30 rendah 40 sampai 70 menengah Tinggi kan gitu kan Lalu dibuat Tabel Tabelnya Jadinya kayak begini Ini yang ada Di naskah akademik Ini yang saya turunkan sendiri Yang hitam-hitam itu Yang belum terdefinisikan Gak ada klasifikasinya Pak Yang hitam-hitam itu Pak Definisinya itu Sering mungkin jarang Padahal disitu Sering mungkin jarang Kalau lihat lagi Ini loh Eh mana tadi Oh maaf Tunggungnya beda Nah ini 0 sampai 30 40 sampai 70 Loh Lihat 30,001 Sampai 39,9999 Itu apa? Ada klasifikasi nih Bu Houghton Nah ini Ilmu apa tuh yang dipakai? Bingung saya Ngajarin matematik itu Jadi bingung Bu Nah Ini loh Ini fakta Dan ini ada kritik terhadap Regulatory risk Banyak kritik disini Persyaratan inventasi saya terus saja Aspek kelembagaan Nah ini yang menarik Jadi kalau kita lihat ini Paparan dari Pak Arianto Terkait dengan Omnibus Law Beliau di seminar ini Tentang dari Mana? BKPM ya Dan disitu dikatakan bahwa Sumber daya manusia Dan lain sebagainya Regulatory masalah Jadi disini Sudah dijelaskan bahwa Disitu Itu banyak masalah Kelembagaan Yang Menjadi tantangan kita Cuma Kenapa solusinya adalah Hanya dua Satu Perizinannya dibuka Jadi bebas Jadi dipermudah Lalu yang kedua Itu adalah Investasinya Digeber Banyak cuma itu Padahal tadi Race-based assess Race-based approach Di negara maju Itu digunakan Itu untuk meningkatkan Span of control Bahwa kontrol dari Government Itu ditingkatkan Dengan cara apa? Kalau saya Kalau kita sudah memiliki datanya Maka kita tidak perlu Melakukan Melakukan penyeliaan Di semua Lini Jadi lini-lini yang beresiko Lini yang beresiko itu Terkait dengan apa? Terkait dengan masyarakat Terkait dengan People Populasi Masyarakat Jadi hal-hal yang langsung Terkait dengan masyarakat Itu yang dikatakan Beresiko Jadi kalau Anda Buka usaha Jualan bakso Di Inggris Itu bisa Rentetannya banyak mas Kenapa? Karena langsung Berhubungan dengan Masyarakat Jualan silok Juga begitu Jualan gorengan Di Inggris Juga begitu Nah kalau kemudian Jualan gorengan Ditambahi Plastik bagaimana? Gorengnya pakai plastik Itu bisa Bahaya itu Masalahnya bisa Panjang Dan itu dianggap Sebagai hal yang Beresiko Itu sebabnya Mereka menggunakan Risk-based assessment Risk-based approach Untuk apa? Untuk Mereka melakukan Intervensi Atau melakukan Enforcement Di bidang-bidang Yang memang beresiko Dan membiarkan Bidang-bidang yang Tidak beresiko Tidak perlu Diselia Dengan ketat Kenapa? Dengan cara Seperti itu Sumber daya yang Digunakan untuk Enforcement Itu menjadi Lebih efisien Dan lebih efektif Efektif itu artinya Apa? Kontrolnya semakin Ketat untuk Hal-hal yang Perlu Di omnibus Itu semuanya Dibuat Seolah-olah Itu tanpa izin Tanpa perizinan Tanpa kontrol Yang jadi masalah Di OL Itu adalah Konsekuensinya Kemampuan kontrol Pemerintah Itu turun drop Ini saya beri contoh Ini yang seringkali Tidak dipikirkan Di Indonesia Ketika kita berbicara Sesuatu Itu harusnya Kita mengatakan Necessary condition Dan sufficient condition Yang muncul adalah Misalkan Necessary conditionnya Dipikirin Sufficient conditionnya Tidak pernah dipikirin Jadi misalkan ini ada Di omnibus law Rencana membangun Data UMKM Oke Data UMKM Necessary condition Sufficient conditionnya Apa? Database kependudukan Database Beneficary ownership Database perusahaan Database Politically exposed person Dan database kejahatan Makanya Di ini saya tulis Ngilmuiku Kalakone Kanti laku Dan semua Problemnya itu Ada di detail The problem The devil Are always In detail Dan kita harus Menggunakan itu Didasarkan pada ilmu Didasarkan pada proses Next Nah Penerapan risk based approach Ini perizinan Apa yang diperlukan? Database yang begitu banyak Diperlukan dukungan Para ahli yang mempunyai Transparansi Sistem perhitungan resiko Dan Menegakkan hukum juga Peningkatan inovasi Apa yang dibutuhkan Peningkatan inovasi Pengaturan korupsi swasta Harus diatur Korupsi Itu sekarang kan Hanya dikenal di Indonesia itu Kalau BUMN Kalau BUMN Dengan BUMN Terus korupsi Nyogok diantara mereka Ya babay Nggak bisa Itu harus Ditanggulangi Kenapa? Karena itu bagian dari UNCEG United Nations Convention Against Corruption Bahwa yang namanya korupsi Tidak hanya korupsi Sektor publik Tapi juga sektor swasta Lalu pengaturan Elicit Enrichment Trading of Influence Revitalisasi Undang-Undang 11 tahun 80 Itu adalah Anti-Swap Lalu kepastian Property Right Nah ini jadi masalah lagi Konflik yang banyak terjadi Konflik lahan yang terjadi di Indonesia Itu seringkali gara-gara Property Right Masih Oke Nah jadi Apa yang kita perlukan? Ini yang kita perlukan Transparansi dan akuntabilitas Negara maju itu kayak apa? Kayak kanan ini loh mas Jadi kita bisa nonton air Gitu ada Aquarium Ada ikannya Itu kelihatan jernih Apapun yang Anda lakukan Itu bisa diketahui oleh pemerintah Negara maju Berapa Subsidi yang Anda terima Berapa pajak yang Anda bayar Itu semua diketahui oleh Pemerintah Di Indonesia Itu kayak yang di kiri itu loh Gelap Database-nya ada Nggak punya Itu faktanya Temuan kami Kebetulan Bu Maria Dan saya Membantu KPK Di Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Datanya ya Ya Bu ya Datanya top Buat Bener itu Jadi banyak informasi Di sana yang menunjukkan Bahwa problem kita Adalah kita itu Tidak tahu diri sendiri Kita tidak memahami diri sendiri Database kita Itu banyak kurangnya Ini yang berusaha kita Kita propose Untuk diperbaiki Ini kendala kita Salah satunya lagi Kendala yang lain Ini yang jadi masalah Sebenarnya Jadi kalau saya Daripada mengusulkan Undang-undang Omnibus Law Yang saya usulkan adalah Perbaikan dulu Atau harmonisasi Sistem penggajian Di sektor publik Karena sistem penggajian kita Itu adalah Salah satu dari Apa namanya Satu dari Keajaiban dunia Kenapa Di sektor publik Itu ada Heterogenitas sistem Insentif Yang di kiri Itu Yang paling rasional Itu di kiri Single service system Yang di kanan Itu yang paling tidak rasional Semuanya non-pecatable Kecuali KPK Non-pecatable itu Tidak bisa dipecat Susah dipecat Padahal kalau non-pecatable Pasti akan muncul Moral hazard Dan ini Problem kita lagi Kesalahan dari KPI di APBN Itu penyerapan anggaran Sementara penyerapan anggaran Itu terkait dengan Pendapat Semakin besar penyerapan anggaran Terkait dengan Take home pay dari Aparat Ini yang jadi masalah Sehingga jangan heran Kalau kemudian Kita berlomba Bulan ber-ber-ber itu Oktober November Desember Yang terjadi adalah Penyerapan anggarannya Hebat sekali Tapi pertanyaannya Dampaknya apa? Tidak ada orang ngukur Kenapa? Karena bukan KPI-nya Ini loh yang jadi masalah Yang sebenarnya Kalau ini ditransformasikan Ini diubah Maka dengan sendirinya Banyak hal itu Yang kemudian Cara berpikirnya Sektor publik Itu lebih ke outcome Daripada ke input Ataupun ke output Ini yang jadi masalah Jadi kita lebih banyak Di sini Sementara KPK itu Fokusnya di outcome BI itu di outcome Bukan di bawah Nah ketika ini berurusan Itu jadi masalah Ini Nanti bisa dipelajari sendiri Ini problem di Kita Antara BUMN Dengan BUMS BUMN itu Harus tunduk terhadap Delapan undang-undang Dan sembilan lembaga pengawas BUMN itu Tiga undang-undang Dan empat lembaga pengawas Ini jadi masalah Jadi harus disamakan dulu Dan sekarang yang terjadi adalah Inovasi itu menjadi Kewajiban dari BUMN Nah kalau nanti BUMN diwajibkan untuk inovasi Bagus Bagus Saya mendukung Cuma nanti ada masalah Mungkin 10 tahun lagi Nanti yang swasta Akan bengok-bengok lagi Kok yang inovasi Ada di BUMN Dulu sampe Nggak pernah mau Sekarang ada orang Inovasi geger Kan gitu Dan ini yang terjadi Seringkali terjadi kan Seringkali bermasalah Seperti ini Ini masalah kita Jadi Ini tolong dibuat Sama dulu Equal treatment dulu Antara BUMN dengan BUMS Baru setelah itu Kemenangan atau Apa namanya Bagaimana kita melakukan Inovasi itu harus dilakukan Secara bersama-sama Saya nggak akan masuk ke sini Lalu Kira-kira pasta OL itu Siapa yang akan masuk Yang akan masuk sebenarnya Investor dari non-OECD Itu artinya apa Ya lebih banyak Ke investor yang Kurang baik sebenarnya Kenapa Karena kalau investor OECD Itu dia harus patuh Terhadap dua undang-undang Undang-undang di negara dia Dan undang-undang di negara Tempat dia berada Jadi kasus Apa namanya Roll Royce Yang kemudian Melibatkan pejabat di Garuda Itu sebenarnya adalah Kasus yang dikembangkan Di Inggris Bukan di kasus di Indonesia Itu dikembangkan di Inggris Investigasinya Sepuluh tahun Di Inggris Lalu kemudian Sampai ke Indonesia Kenapa kok bisa Sampai ke Indonesia Karena pemerintah Inggris Menggunakan The Bribery Act 2010 Yang memungkinkan mereka Untuk ngejar Para pemberi Swap Itu kemanapun di dunia Itu sama dengan FCPA Punyanya Amerika Sama Ini anomali Beberapa anomali Di naskah akademik Ada yang menarik Jadi Disitu dikatakan Bahwa Regulatory Impact Assessment Dan ROSIPI Itu adalah Teknik Metode Pembentukan peraturan Undang-undang Padahal itu hanya analisis Kemudian Penataan regulasi Berdasarkan Macem-macem Anomalinya ada Jadi mereka mengatakan Teori hubungan industrial Isinya apa? Definisi hubungan industrial Lalu dilanjutkan Dengan undang-undang Definisinya itu Menurut Literaturnya Ada ya Enggak banyak Teori hubungan kerja Juga begitu Lalu Banyak pertanyaan Kayak begini ini Di halaman 45 sampai 50 Tapi yang menarik adalah Setelah pertanyaan Kayak begini Enggak ada jawabannya Nah ini terus Tanya ke siapa? Pertanyaannya hebat Hebat Tapi setelah itu Terus dijawab Buatan Itu dari saya Terima kasih Nanti kita lanjutkan Dengan diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Ini ada Bapak-bapak Ada juga Ada Yang pada umumnya Barangkali ini adik-adik ya Tadi sudah mendengarkan Kekesalan Pak Rimawan ya Tadi saya dengar Ini ngomelnya kok lama banget gitu ya Terus saya begini Mas daripada Mas daripada ngomel terus Nanti stress Pak ditulis Kenapa? Karena selama ini Tulisan-tulisan tentang RUU Jepta Karya itu Dominannya dari hukum Dari aspek hukum Padahal Aspek ekonomi dalam hukum itu Amat sangat penting Ini tadi kan keliru pikirnya Saya bilang Ini yang mikir wang hukum Teori ini ekonomi Pokoknya Asal ditulis gitu ya Jadi Sebetulnya begini Semua niat Semua tujuan baik Itu tidak selalu Berhasil Sesuai tujuannya Kalau Saya boleh Setelah merefleksikan Ini kan Penyederhanaan Cara berpikir nih Mas Rimawan Cita-citanya kan bagus Jadi Mas Rimawan sudah Sebutkan Ini ngapain sih Tiba-tiba kok Pengen bikin Sesuatu yang Belum pernah dibikin Lalu justifikasinya Untuk itu kan Macem-macem Wah tumpang tindih Peraturan Tumpang tindih Ijin Gimana mengundang investor Ini ngapain harus Mengundang investor Loh Kan kita punya Visi Indonesia Sebelum 2045 Menjadi Lima besar Kekuatan ekonomi dunia Sekarang Payah kita Sudah dianggap Negara Maju Mampus Kita Bicara kan barangkali Hakoi salahmu Ngomong 2045 Tinggal sebentar Sudah sekarang Kamu negara maju saja Dengan semua Risikonya Lalu gini Kalau negara Negara lain tumbuh Mudah-mudahan 2040 Menjadi negara Berpendapatan tinggi Ya bagus saja Cita-cita Untuk mencapai Itu investasi Perlu didorong Ya logikanya Sikena Terus Pertanyaannya Waktu Nyusun Yang tadi Diomeli Sama Mas Rimawan Tadi Itu pesennya presiden Itu Diterapkan Enggak sih Ini kan Kilat Tiga bulan Menyusun Saya bilang Ini orang-orangnya Itu mungkin Ya kan Banyak yang bilang Bikin candi Perambanan Itu ya Enggak ngerti Siapa yang Menyusun Berapa orang Masing-masing Melakukan apa Karena 79 undang-undang Terdiri Dari 1239 pasal Itu harus Dicernak Di dalam Waktu singkat Sehingga Menghasilkan Naskah akademik Dan RUU Dalam waktu Tiga bulan Itu Sesuatu yang Ajaib Kalau menurut kita Nah Pak Jokowi Itu nitip gini Eh jangan Awek loh Itu nanti OL itu Jadi titipan Titipan Dari kementerian Dan lembaga Apalagi Kalau tidak Memasukkan Visi Dari presiden Itu sudah Di warning Terus Apa sih Visinya Ini yang Sering Di Apa ya Tidak didengar Semua Pembangunan Infrastruktur Dilanjutkan Menghubungkan Dengan industri Kecil Kek Kawasan Pariwisata Persawahan Perkebunan Tambak Dan Perikanan W Ini justru Rusak Di dalam RUU Kek Ya Pariwisata Ya Tapi yang lain-lain Itu yang di belakang Itu nampaknya Dinafikan Di dalam RUU Pembangunan Pembangunan Stressful Stresful itu Tiga bulan Sudah Kalau gemes Itu Lihat undang-undang Ini Kayaknya secara-cara Terus coret Aja Gitu kan Nah Toh nanti Dikoreksi Mas Rimawan Gitu Dia sudah tahu Reformasi Birokrasi Membuat lembaga Simpel dan efisien Intinya Kecepatan Dalam Melayani Dan Memberikan Izin Itu Tidak ada Yang tebal-tebal Itu Inti-intinya Itu Tidak ada Menjamin Penggunaan APBN Yang fokus Dan tepat Nah Terus kita bilang Loh ini kok Tiba-tiba Semua orang Kayaknya marah Ketika Mendengar bahwa Akan segera Jadi dan Akan diserahkan Oleh pemerintah Loh apa sih Itu kok Tidak dibuatkan Kepada publik Itu Menyalahi Asas Formil Pembentukan Peraturan Perundang-undang Ini kalau Dilihat dari Syarat-syarat Formil dan Material Ini Kalau dibawa Ke mahkamah Konstitusi Sudah Tidak usah Periksa Semuanya Sudah Gawat Karena Asas Pembentukan Perundang-undang Ditabrak Sama sekali Oleh RUU ini Karena Pengen cepat-cepat Itu tadi Nah Kenapa sih Tidak dibukakan Kepada publik Padahal Ini yang saya Heran Menteri Menteri Perekonomian Yang Dari Teknik Mesin UGM Mas Erlangga Angkatan 8 Masuknya 8 3 Itu dia Sudah Wanti-wanti Tolong ya Lakukan Konsultasi Publik Berarti Sebetulnya Disuruh Buka Lakukan Konsultasi Publik Kalau Nanti Dapat Masukan Untuk Memperbaiki Itu juga Hasil Konsultasi Publik Plus Tolong Mas Rimawan Segala Itu Dundang Ini ada Keterlibatan Kementerian Lembaga Pemerintah Dan Pemangku Kepentingan Akademisi Serta Pihak lain Jadi Sebetulnya Kesempatan Itu Dibuka Tapi Kok Kenapa Enggak Dibuka Kepada Publik Sehingga Jadinya Seperti Ini Ini Kan Sebetulnya Sudah Setengah Sudah Agak Terlambat Karena Sudah Diserahkan Pemerintah Kepada DPR Mengkotak KT Itu Agak Susah Karena Sudah Ada Surpres Surat Presiden Yang Dilihat Oleh Para Perancang Itu Adalah Penasyarat Investasi Itu Apa Si Tidak Lihat Sikon Indonesia Gimana Pokoknya Penasyarat Begini Stabilitas Politik Dan Keamanan Nah Nomor Dua Itu Efisiensi Pasar Diukur Dari Kebijakan Aspek Legal Pajak Akses Kesumber Daya Alam Lalu Pasar Domestik Stabilitas Makroekonomi Infrastruktur Tenaga Kerja Pasar Keuangan Tampaknya Yang jadi Hal Pokok Yang dilihat Adalah Inilah Kebijakan Pada Tumpang Tindih Menteri Setiap Menteri Terbitkan SK Menteri Putusan Putusan Menteri Aturannya Tumpang Tindih Ijin Berblit-blit Mempersulitkan Seperti Itu Nah Yang tidak Dilihat Justru Kenapa Tidak Melihat Hambatan Utama Ini Ada Sumbernya Global Competitiveness Report Itu Baru Aja 2017 2018 Korupsi Itu 13 13 8 8 Persen Jadi Waduh Itu Top Hitnya Korupsi Jadi Orang Itu Gamang Kalau Kamu Korupsinya Masih Kayak Gitu Ngapain Aku Datang Kesitu Aku Harus Ikut Ikutan Bribe Segala Macem Lalu Kedua Birokrasi Pemerintahan Yang Tidak Efisien Pertanyaannya Sekarang Korupsi Itu Bagaimana Di Indonesia Kalau Hukum Itu Ini Bapak Bapak Dan Adik Adik Itu Melihat Satu Raturan Itu Dilihat Dari Tiga Substansi Pengaturannya Seperti Apa Kalau Itu Oke Ditanyakan Strukturnya Kelembagaan Nah Ini Tadi Masih Kelembagaan Termasuk Penegaan Hukumnya Bagaimana Ketiga Apakah Kultur Atau Budaya Yang Ada Itu Mendukung Kelembagaan Dan Peraturan Yang Ada Sekarang Ditanyakan Mengenai Pemberantasan Korupsi Gimana Ya Undang Undangnya Kan Sedang Di Uji Di Mahkamah Konstitusi Jadi Ada Problem Dengan Substance Lalu Kelembaganya Bagaimana Orang Mengatakan Dengan Undang Undang Yang Baru Ini Di Perlemah Jadi Ketika Culture Kita Terhadap Pemberantasan Korupsi Itu Gimana Si Ya Kan Kalau Orang OTT Itu Kan Gobloknya Orang Itu Kenapa Itu Sial Aja Seperti Ini Kenapa OTT Kok Dia Sampai Kena Orang Menyesalkannya Itu Kenapa Dia Melakukan Korupsi Tapi Menyesalnya Kok Goblok Sampai Kena OTT Nah Ini Kan Kulturnya Itu Justru Justru Permisif Jadi Sebetulnya Kan Kalau Gak Kena Itu Oke Oke Aja Kamu Kok Goblok Sampai Sampai Kena Kenapa Bos Gak Mau Bagi Sama Bawahnya Bawahnya Jadi Whistleblur Sudah Gimana Kemarin Jangan Pelit Pelit Akhirnya Seperti Itu Supaya Kita Dapat Pembagian Jadi Kalau Masih Seperti Itu Substancenya Pertanyaan Kelembagaannya Lemah Lalu Kardanya Seperti Itu Orang Yang Akan Investasi Kan Mikir Seribu Kali Kini Goropo Kedua Penyediaan Birokrasi Pemerintah Yang Tidak Efisien Itu 11.1% Nah Ini Begini Birokrasi Tidak Efisien Itu Apa Efisien Dimana Dalam Pelayanan Publik Nah Mau Ijenya Dipotong Kalau Pelayanannya Masih Ya Seperti Itu Kan Bagaimana Akan Menarik Investor Pelayanan Dasar Pelayanan Itu Yang Diharapkan Apa Toh Yang Tepat Waktu Jangan Lama Jangan Diperlambat Lalu Jelaslah Syarat-syaratnya Itu Apa Yang Harus Saya Sampaikan Untuk Memperoleh Layanan Itu Ketiga Kalau Ada Biayanya Itu Seperti Yang Ada Ditempelkan Itu Biaya Jangan Ada Bungli Itu Kan Harapan Yang Normal Untuk Pelayanan Birokrasi Pelayanan Publik Yang Efisien Nah Yang Terjadi Apa Yaitu Bahwa Birokrasi Itu Yang Terjadi Adalah Tidak Sederhana Malah Berbelit-belit Birokrasi Yang Efektif Itu Adalah Yang Mengutamakan Hasil Jadi Jelas Apa Yang Jelas Itu Tadi Persyaratan Mekanisme Kemudian Pembiayaan Dan Waktu Penyelesaian Nah Juga Pelayanan Itu Bersifat Terbuka Saya Memperoleh Data Laporan Dari Ombudsman RI Tentang Pelayanan Publik 2019 Ini Baru Aja Keluar Laporannya Bahwa Keluhan Masyarakat Untuk Pelayanan Di Bidang Pertanahan Itu Tetap Bertengger Di Pegawaian Lalu Ketiga Itu Pendidikan Itu Karena Ada Pembatasan Apa Mas Namanya Jonasi Kemudian Keempat Itu Kepolisian Kelima Adminduk Keenam Itu Tenaga Kerja Ketujuh Peradilan Dan Kedelapan Bansos Jadi Ini Pertanahan Itu Seperti Apa Mal Administrasinya Itu Seperti Penundaan Yang Berlarut Larut Kalau Orang Minta Ijin Minta Hak Berlarut Larut Kemudian Tidak Memberikan Pelayanan Atau Ya Dilayani Tapi Ada Pungli Kemudian Dipersulit Aksesnya Ada Pengaduan Tidak Ditindak Lanjutin Kemudian Penyimpangan Prosedur Dan Lain Nah Kalau Keadaan Ini Tidak Dihadapi Tidak Diselesaikan Bagaimana Mau Menarik Investor Itu Jadi Saya Melihat Itu Cita-citanya Seperti Itu Hambatannya Ini Kok Kayaknya Tidak Diberikan Perhatian Sama Sekali Lalu Lalu Melihat Bahwa Hambatan Itu Adalah Terkait Dengan Ini kan Regulasinya Tumpang Tindih Perizinan Juga Tumpang Tindih Kalau Itu Kita Ciptakan Tadi RUU Cipta Kerja Yang Metodenya Adalah Metode Omnibus Law Artinya 79 Undang Undang Itu Kemudian Dilihat Mana yang Harus Dihapus Mana yang Harus Diganti Mana yang Dicabut Demi Memudahkan Investasi Yang Tidak Ada Ukurannya Itu Tadi Ya Pokoknya Gimana Menyedarkan Perizinan Berarti Perizinannya Apa sih Yang Serih Dikuluhkan Potong Saja Misalnya Amdal Itu Memakainya Jarang IMB Wah IMB Itu Lama Bukannya Kok Kenapa Lama Yang Dihurus Tapi Ya Udah Dihapus Saja Diganti Dengan Perizinan Untuk Apa Memulai Usaha Nah Itu Beberapa Hal Kemudian Saya Juga Heran Ini Tadi Mas Rimawan Juga Itu Kalau Sumber Daya Kaya Seperti Kita Itu Rentan Tidak Terkoordinasi Dengan Baik Dan Korupsinya Itu Biasanya Besar Di Sumber Daya Alam Nah Karena Itu Mana Ada Investasi Yang Tidak Membutuhkan Ketersediaan Sumber Daya Alam Di Semua Bidang Pembangunan Pariwisata Pertambangan Transportasi Perkebunan Produk Semua Sedangkan Peraturan Peraturan Di Bidang Sumber Daya Alam Itu Saling Tumpang Tindih Kehutanan Dengan Pertanaan Cek Cok Terus Pertambangan Dengan Kehutanan Saling Berebut Nah Ini Kok Bisa Saling Berebut Lawang Undang Undang Mereka Itu Dalam Bidang Yang Sama Bidang Sumber Daya Alam Nah Ini 79 Ini Dari A Sampai Z Ini Bidangnya Berbeda Beda Loh Filosofinya Berbeda Beda Kok Dijadikan Satu Maka Nanti Saya Pertanyaannya Adalah Nandasan Filosofisnya Itu Apa Tadi Kata Mas Rimawan Cuma Empat Halaman Filosofis Sosiologis Dan Yuridis Itu Padahal Inti Dari Suatu Naskah Akademik Filosofinya Apa Mau Menyusun Suatu Undang Undang Landasan Pikirnya Apa Tujuannya Apa Lalu Yuridisnya Ini Nanti Nabrak Kanan Kiri Atau Bagaimana Itu Dilihat Keterkaitan Dengan Undang Undang Lain Ini Malah 79 Tidak Ada Keterkaitan Dipotong Sana Sini Jadi Yuridisnya Itu Dimana Sosiologis Itu Adalah Dampak Jika RUU Ini Nanti Di Implementasikan Kira-kira Dampaknya Pada Masyarakat Seperti Apa Lagi Mana Ngukur Dampaknya Karena Memang Hasilnya Aja Kan Dibuat Dengan Tanpa Pemikiran Yang Katakan Tadi Memang Betul-betul Matang Jadi Pertanya Saya Pertanya Randasan Filosofis Itu Apa Prinsip Dasarnya Seperti Apa Karena Setiap Undang-undang Dari 79 Undang-undang Itu Punya Prinsip Dasar Masing-masing Yang Tidak Sama Kok Dijadikan Satu Undang-undang Saya Sediri Bingung Kalau Sarjana Hukum Itu Sedang Sedang Stress Gimana Caranya Kita Ngasih Kuliah Kalau Terus Ditanya Omnibus Law Ini Sudah Bubrah Ini Kuliahnya Tidak Ada Ini Yang Namanya Filsafat Hukum Tidak Ada Lagi Yang Dimaksud Penyederhanaan Itu Tidak Ada Definisinya Penyederhanaan Regulasi Penyederhanaan Itu Apakah Sama Dengan Penyimpangan Saya Lama-lama Seperti Itu Karena Tidak Ada Definisinya Penyederhanaan Mengganti Menghapus Beberapa Pasal Tanpa Alasan Yang Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Nah Ini Jadi Kalau Melihat Cara Kerjanya Seperti Ini Kemudian Ini Gimana Nanti Dampaknya Ini Kalau Sarjana Hukum Satu Undang-Undang Tidak Mungkin Beberapa Pasal Diganti Tapi Yang Lainnya Masih Jalan Dan Nanti Kalau Ada Ketidak Pastian Hukum Dengan Adanya Pasal Dalam RUU Cepta Dan Ada Pasal Yang Ini Yang Kelimat Tidak Dicabut Itu Bisa Di MK Itu Karena Itu Lalu Mengurangi Hak Dari Hak Konstitusional Dari Seseorang Atau Satu Kelompok Nah Misalnya Saja Disitu Sangking Apa Ya Ngebet Supaya Investor Itu Mau Datang Terus Udah Nggak Apa Sekarang Kalau Anda Datang Kesini Nanti Untuk Hak Atas Tanah Yang Di Atas Hak Pengelola Itu 90 Tahun Kok 90 Ya Ngitungnya Kenapa Enggak Itu Kan Arbitrary Banget Kalau Anda Dari Ekonomi Itu Ngitungnya Dari Mana 90 Tahun Kenapa Kok Enggak 200 Tahun Apa 1000 Tahun Kalau Kairil Anwar Kan Aku Ingin Hidup 1000 Tahun Lagi Kalau Dia Ditanya Itu 1000 Tahun Aku Seniman Ya Saka Karpu Dewi Kan Gitu Nggak Apa Tapi Kalau Ini Kok 90 Tahun Sekaligus Ya Sudah Nggak Apa Lalu Juga Yang Sama Nanti Ya Untuk Yang Hak Guna Bangunan Nggak Papalah Nanti Sambil Diberikan Hak Nanti Kita Perpanjang Diketok Palu Oleh Mahkamah Konstitusi Bahwa Itu Bertentangan Dengan Konstitusi Putusan MK 21 22 PU 5 2007 Tentang Undang-Undang Ini Mengenai Undang-Undang Penanaman Modal Disitu Kan Dulu 90 Tahun Diojok Sama Pak Yusuf Kala Waktu Itu 90 Tahun Gini Beliau Kan Teng-Teng Nya Itu Mengurangi Hak Negara Untuk Mengontrol Juga Mengurangi Akses Masyarakat Untuk Masuk Ketika Orang Itu Aca-acaan 90 Tahun Kan Kontrolnya Berhenti Tapi Kalau Pemberian Hak 35 Tahun Mau Perpanjangan Kan Dilihat Dulu Tata Ruangnya Perubah Enggak Penggunaannya Masih Oke Atau Enggak Blah Baru Kemungkinan Diberikan Kalau Enggak Diberikan Memberikan Akses Sebagai Orang Lain Nah Kalau Itu Langsung 90 Tahun Ini Kan Jadi Heran Saya Sudah Ditolak Ditolak Oleh MK Kok Malah Dimasukkan Di sini Ini Apa Enggak Baca Tapi Enggak Mungkin Kalau Enggak Baca Kita Menganggap Orang Yang Menyusun Itu Enggak Pinter Enggak Mungkin Enggak Pinter Enggak Bakal Diminta Untuk Menyusun Kemudian Ada Yang Ini Membentuk Bang Tanah Senangnya Mas Saya Enggak Ngerti Bang Tanah Maksudnya Oppo Jadi Saya Katakan Bang Tanah Itu Kan Ide Misalnya Di Belanda Atau Sweden Jauh Sebelum Orang Akan Membangun Sesuatu Itu Pemerintah Kemudian Melihat Suatu Lokasi Lalu Di Freeze Artinya Enggak Boleh Dijual Nanti Yang Beli Pemerintah Tapi Biasanya Itu Lima Enam Kali Lebih Tinggi Dari Dari Harga Yang Ada Sehingga Ngapain Aku Jual Jual Kepada Calok Kalau Disini Coba Bandara Begitu Mendengar Akan Jadi Bandara Itu Yang Dulu Harganya 300 Bisa Jadi 3 Juta Karena Pemerintah Tidak Punya Dana Untuk Mem-freeze Itu Karena Juga Enggak Tahu Disitu Mau Jadi Apa Itu Kan Perencanaan Seperti Itu Bagi Kita Kan Agak Agak Asing Sehingga Bank Tanah Itu Ya Harusnya Pemerintah Membeli Model Freeze Tidak Boleh Dibangun Hanya Boleh Lalu Nanti Apakah Itu Untuk Keperluan Kepentingan Umum Dan Sebaginya Itu Pemerintah Pemerintah Enggak Boleh Mengambil Profit Pemerintah Itu Menyediakan Tanah Mematangkan Menyalurkan Dengan Apa Pembayaran Itu Untuk Menghidupi Dia Secara Operasional Jadi Kayak Setengah BLU Gitu Mas Bukan Kayak Calok Atau Kayak Real estate Kalau Real estate Itu Dia Melakukan Bank Tanah Sebetulnya Dan Dia Kok Boleh Ya Boleh Memang Namanya Dia Usaha Pasti Dia Harus Mengambil Profit Jadi Ini Ngarang Sesuatu Yang Ngeri Itu Adalah Disitu Ditulis Bank Tanah Melaksanakan Kemenangannya Secara Apa Ya Transparan Profesional Tetapi Dia Boleh Mengambil Profit Saya Oh WSK Memang Pengen Jadi Maklar Jadi Bank Tanah Itu Nanti Coba Lihat Kalau Itu Jadi Itu Yang Jadi Pensionan Yang Ngarang Itu Nanti Jadi Dirut Jadi Segala Macem Wispensiun Kita Pindah Ke Bank Tanah Itu Saya Sudah Melihat Aranya Kesana Lalu Ini Pengadaan Tanah Itu Lucu Sekali Kok Begitu Rupa Dulu Hanya 18 Dari Mungkin Untuk Airport Untuk Infrastruktur Blah Blah Pasar Publik Rumah Sakit Pendidikan Sekarang Ditambah Untuk Kek Pariwisata Untuk Industri Plus Kawasan Kawasan Lain Yang Nanti Akan Ditetapkan Dengan Peraturan Presiden Wah Banyak Sekali Untuk Kepentingan Kepentingan Ekonomi Pertanyaan Saya Kita Itu Kan Punya Punya Kewajiban Untuk Melaksanakan Reforma Agraria Yang Sudah Perpres Artinya Redistribusi Tanah Dari Mereka Yang Berlebih Yang Tidak Menggunakan Lagi Untuk Dibagikan Kepada Para Petani Penerima Tanah Itu Kok Lucu Saya bilang Kita itu Kalah Dengan Afrika Selatan Afrika Selatan Itu Di Dalam Konstitusinya Itu Menyebutkan Bahwa Land Reform Atau Access To Land Itu Merupakan Suatu Kegiatan Yang Dikategorikan Sebagai Kepentingan Umum Jadi Tidak Hanya Membuat Bandara Tidak Hanya Menyediakan Infrastruktur Yang Lain Tetapi Bahwa Menyediakan Tanah Untuk Diredistribusikan Demi Pembukaan Akses Itu Merupakan Kegiatan Kementingan Umum Kita itu Tidak Diurusi Maka Banyak Yang Mengatakan Ini Hanya Dimana Aspek Keadilannya Dimana Sangat Memanjakan Satu Pihak Yang Berposisi Tawar Kuat Tetapi Tidak Melihat Masyarakat Masyarakat Yang Terpinggirkan Nah Tadi Saya Tanya Sama Mas Srimawan Sebetulnya RBI Itu Gimana Mas Saya Kok Sebagai Orang Hukum Itu Bingung Ketika Contohnya Ada Undang-Undang Tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 41 2009 Undang-Undang Itu Diterbitkan Dengan Filosofi Bahwa Pangan Itu Adalah Hak Dasar Semua Orang Bahwa Untuk Pangan Harus Ada Petani Ini Merupakan Perlindungan Dari Kehidupan Para Petani Itu Gimana Harus Ada Tanahnya Tanahnya Itu Harus Ditetapkan Tidak Boleh Dialih Fungsikan Untuk Keperluan Apapun Jadi Idenya Itu Kan Bagus Sekali Supaya Apa Jangan Terus Terus Ngimpor Jadi Nanti Menuju Kepada Kemandirian Pangan Ketahanan Pangan Kemandirian Kemudian Kepada Kedaulatan Pangan Tetapi Kemudian Undang-Undang Itu Juga Mengatakan Tapi Kalau Untuk Kementingan Umum Ya Lahan Yang Sudah Ditetapan Jadi Idenya Setiap Kabupaten Itu Mempunyai Lahan Pertanian Yang Tidak Boleh Dialih Fungsikan Kecuali Untuk Kepentingan Umum Nah RUU Ini Bablas Sekali Dengan Menyatakan Di Samping Kepentingan Umum Itu Untuk PSN Proyek Strategis Program Strategis Nasional Itu Kan Berkembang Dari Waktu Ke Waktu Mas Rimawan Perpres Lampiranya Semula Puluhan Sekarang Bisa Menjadi Ratusan Bisa Kemudian Diubah Dan Sebagainya Terus Bikin Perencanaan Di Daerah Gimana Menyesuaikan Nanti Ini Yang Diganti Dimana Kan Itu Unforceable Nah Itu Ada Syarat-syaratnya Syarat-syaratnya Itu Bahwa Harus Ada Studi Yang Studi Untuk Menentukan Ini Benar-benar Harus Disini Atau Enggak Kedua Harus Ada Kesiapan Untuk Menukar Tanahnya Itu Dan Kemudian Memberikan Membebaskan Si Petani Itu Dari Tanahnya Dengan Kata Lain Harus Dia Tidak Boleh Kejahteraan Sosial Ekonominya Itu Menurun Dari Itu Nah Ini Kan Syaratnya Itu Esensi Itu Harus Ada Studi Harus Sudah Ada Di Dalam Rancangan Blah-blah-blah Itu Justru Dihapus Nah Kalau Saya Secara Sederhana Mengatakan Terus Risiko Ini Apa Nah Itu Kan Nanti Lahan Pertanian Itu Kan Nanti Habis Semua Kan Nggak Nggak Usah Pakai Studi Kok Nggak Usah Mikir Nanti Itu Mau Dipindah Dimana Yang Quality Dan Contotainya Sama Ada Aturannya Kalau Itu Sawah Yang Beririgasi Itu Satu Banding Tiga Waduh Ngeri Kalau Tak Beririgasi Tidak Popo Satu Luas Ganti Luas Yang Sama Ini Kan Tidak Mudah Berarti Kalau Beririgasi Aku Harus Ganti Tiga Itu Gantinya Dimana Di Kabupaten Yang Sama Loh Nggak Boleh Di Terus Dipindah Ke Kalimantan Yang Namanya Mentransmigrasikan Petani Asal Itu Jadi Saya Pikir Ini Nanti Kan Tujuan Semula Untuk Mempertahankan Lahan Itu Untuk Ketahanan Pangan Dan Sebagainya Kan Nggak Tercapai Ini Itu Waktu Menghapus Itu Pakai RBA Yang Mana Itu Mas Oh Datanya Nggak Punya Kok Satu Kabupaten Ditanya Itu Mana Lahan Pertanian Belum Punya Belum Punya Belum Dapat Perdoman Jadi Berarti Semua Boleh Di Obra Berik Karena Nggak Ada Datanya Ini Kan Pertanyaan Terus Ada Lagi Untuk Pembangunan Perumahan Itu Para Usaha Pembangunan Itu Boleh Memasarkan Artinya Dengan Bukan Dengan AJB Tapi PPJB Perjanjian Pengikatan Akan Jual Beli Kalau Secara Dipenuhi Antara Lain Keterbangunan Dari Proyeknya Itu Adalah 20% Jadi Misalnya Mas Rimawan Ini kan Kayaraya Begitu Ya Ada Satu Kompleks Gitu Dia Pengen Beli Itu Baru Boleh Dipasarkan Kalau Sudah Kelihatan Dari Satu Lokus Itu 20% Sudah Terbangun Ada Rumah Contoh Kan Kita Bisa Beli Itu Dihapuskan Loh Terus Saya Berpikir Wah Ini Enak Sekali Aku Tak Sekalian Jadi Saya Urus Tanah Kan Urusan Saya Mas Ben Wai Kan Tidak Usah 20% Dijualin Sama Teman UGM Tidak Ya Pada Beli Saya Bilang Ini Bundi Bangunannya Ya Sudahlah Percaya Mosok Sama Saya Tidak Percaya Di UGM Beli Semua Ekonomi Lebih Kaya Dari Hukum Sudah Beli Tidak Ada Syarat 20% Semua Percaya Mosok Ibu Marira Mungkin Ngapus Terus Sertifikat Yang Saya Peroleh Itu Saya Kasih Ke Bank Terus Tidak Pernah Saya Bangun Tidak Ada Sanksinya Tidak Apa Thomas Jadi Daripada Susah Susah Seminar Kuliah Kan Mendingan Mendingan Seperti Jadi Ini Ada Bagusnya Juga Kalau Bisa Memanfaatkan Melihat Celahnya Tolong Nanti Bapak Bapak Ekonomi Konsultasi Ke kami Dimana Bisa Mengambil Keuntungan Dalam Kesusahan Orang Lain Itu Tadi Ini Beberapa Hal Yang Tadi Saya Tidak Ngerti Tapi Gimana Ya Mas Kok Bisa Secara Seperti Itu Apakah Itu Risiko Berisiko Berisiko Merugikan Calon Konsumen Nah Itu kan Bertentangan Dengan Undang-Undang Konsumen Terus Piye Undang-Undang Konsumen Tidak ada Disitu Tidak Dicabut Ini Saya Kalau Kalau Sudah Mikir Seperti Itu Yang Bikin Itu Sekarang Apa Bisa Tidurnya Apa Merasa Berdosa Pada Kita Jadi Syarat Esensial Dihilangkan Tanpa Alasan Terus Semuanya Itu Misalnya Perusahaan Perkebunan Itu Ada Aturan Maksimum Sama Minimum Disitu Bahkan Tidak Boleh Mengurangi Yang Minimum Sampai Minim Sekali Aturan Selanjutnya Di Dalam PP Itu Syaratnya Ada Di Dalam Undang Perkebunan Menghitung Maksimum Itu ABCD Itu Dilangi Terus Ini PP Yang Membuat Maksimum Tanpa Rambu Itu Yang Oleh Pak Mahfud Bahasanya Undang RUU Ini RUU Yang Bersifat Elitis Undang Undang Itu Dari Disertasi Pak Mahfud Ada Dua Cenderung Undang Undang Itu Populis Atau Undang Undang Itu Elitis Undang Undang Populis Itu Undang Undang Yang Sifat Keterbukaannya Sejak Proses Itu Bagus Kali Publik Boleh Bersuara Memberikan Masukan Dan Kedua RUU Rumusannya Sangat Ketat Tidak Membuka Ruang Untuk Interpretasi Itu Elitis Jadi Dilaksanakan Itu Dengan Nyaman Mas Seperti Yang Tadi Mas Sebutkan Ini Nempel Luar Negeri Tapi Luar Negeri Itu Strik Banget Loh Bahkan PP Itu Sudah Ada Pada Saat Itu Sudah Disiapkan Ini Dibuang Dibuang Coba Bayangin Satu Undang Undang 493 PP 19 Per Pres Ya ampun Kasian Banget Presiden Ini kan Presiden PP itu Enggak usah Ke DPR Ngapain Berarti Ini kan Elitis Banget Karena Undang 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 Yang Elitis Karena Ini Memang Dibuat Tidak Jelas Untuk Nanti Dibuat Tidak Jelas Lagi Melalui PP Dan PR Pres Sehingga Ini Kendalinya Adalah Pada Pemerintah Jadi Elit Yang Punya Nah Ini Mungkin Belum Ada yang Menyinggung Tapi Tiba-tiba Saya Ingat Karena Saya Yang Dulu Membimbing Disertasinya Pak Mahfud Bersama Al-Mahrum Pak Mulyarto Dan Pak Afan Kafar Lalu Semua Kemenangan Daerah Itu Gue Ada Ampun Semua Kepada Pusat Pusat Kisopo Tidak Jelas Pusat Itu Siapa Itu Alasannya Kemarin Saya Dengar Dari Salah Satu Bos Penyusun Itu Karena Kesel Keselnya Kenapa Itu Menteri Itu Semua Mengeluarkan SK SK Sudah Tidak Nurut Sama Yang Di Atas Terus Sekarang Caranya Seperti Dijewer Sekarang Kamu Tidak Bisa Ngelarin Lagi Semua Satu PP Semua Dan Juga Dari Daerah WS Tidak Ada Dari Daerah Sering Tidak Manut Dengan Pusat Semua Yang Kewenangan Daerah Ditarik Ke Pusat Apakah Sudah Diperhitungkan Ini Ada Teman-teman Mas Ferry Dengan Grupnya Sudah Mulai Untuk Memetakan Kira-kira Pasal Mana Yang Kelak Dapat Diajukan Review-nya Ke Mahkamah Konstitusi Ini Sudah Pemikiran Yang Sudah Hampir Desperate Mungkin Mungkin Saya Ini Kalau Kita Si Ya Pak Presiden Bokyo Berbesar Hati Gitu Gak Usah Malu Itu Gak Ada Malu Palsu Ya Kalau Kita Kayak Adik-adik Skripsinya Sudah Diserahkan Mas Rimawan Ternyata Masih Keliru Kan Gak Apa-apa Pak Mohon Maaf Kemarin Kami Masih Harus Revisi Kalau Tidak Ditarik Doji Kapok Mau Kapan Nanti Suruh Mengulang Lagi Kan Begitu Mestinya Seperti Itu Dan Sejarahnya Sudah Ada Nah Itu Lalu Pertanyaan Tadi Apa Satu-satunya Jalan Itu OL Kalau Si Mas Uceng Jainal Arifin Itu Mengatakan Ya Harusnya Per Itu Ijin Di bidang Apa Itu Aja Lalu Ini Sehingga Tidak Semua 79 Ya Tidak Dalam Bentuk Itu Tapi Mungkin Alamak Karena Harus Ada Inisiatif Nah Undang-Undang Ya Kalau Nanti Masuk Dalam Prolegnas Kalau Tidak Masuk Dalam Prolegnas Jadi Ukurannya Hanya Cepat Selesai Itu Jadi Pertimbangannya Itu Hanya Itu Kemudian Ada Beberapa Nah Saya Kan Begini Menyederhanakan Itu Boleh-boleh Aja Tapi Itu Tadi Kalau Kelembagaannya Tidak Di Tidak Diperhatikan Ya Tetap Ada Pungli Tetap Memperlambat Dan Sebagainya Itu Kan Sepertinya Itu Sama Saja Jadi Itu Beberapa Beberapa Catatan Hari Saya Yang Ingin Kami Sampaikan Adalah Bahwa Kami Ini Di UGM Ya Di Fakultas Hukum Itu Sudah Bersepakat Kita Ini Sekarang Ibaratnya Sudah Duduk Di Mobil Mobil OL Tapi Ini Masih Nol Aja Dilihat Dulu Cuacanya Gimana Nanti Kalau Kita Maju Malah Ketabrak Mundur Ketabrak Kita Melihat Dengan Sikap Kami Sudah Menyelesaikan Sebelas Klaster Di Dalam Seluruh Undang-Undang Dikeroyok Berapa Orang Sebagai Pertanggungjawaban Nanti Akan Diterbitkan Jadi Sikapnya Jangan Tiba-tiba Menolak Tapi Tidak Mau Berdialog Tapi Kita Itu Tidak Menolak Tidak Menerima Tapi Sikap Netral Mengkritisi Sambil Memberikan Solusi Nah Ini Saya Juga Mengajak Mas Rimawan Ayo Fakultas Ekonomi Fakultas Hukum Itu Sudah Selesai Nanti Akan Diserahkan Kepada Presiden Dan Siapa Saja Yang Membutuhkan Analisis Tapi Tentu Analisisnya Dari Segi Segi Ilmu Hukum Dan Itu Tidak Akan Komplet Kalau Tadi Tidak Diberi Pemahaman Dari Segi Seki 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 Ekonomi Jadi Saya Senang Adik 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 Semua Hadir Disini Untuk Kita Tahu Kita Itu Kan Tetangga Ya Tapi Pernah Enggak Main Ke Fakultas Hukum Harusnya Ada Loh Kuliah Ikut Kuliah Di Tempat Kita Adik Adik Itu Cita Citanya Pak Nadiem WCS Itu Bukan Barang Baru Enggak Kuliah Di Amerika Itu Selalu Orang Mau Master Atau BSD Itu Ada Mata Kuliah Dari School Yang Lain Dari Sekolah Yang Lain Jangan Nguntut Taunya Cuman Punyanya Sendiri Itu Kan Harus Biasa Kalau Saya Tadi Mau Nyari Pertamina Gintito Bingung Karena Kalau Di Fakultas Hukum Cuma Ada Gedung 3 Gedung 4 Gedung A Gedung B Di Disini Pertamina Yang Mana Masuk Dari Sana Kita Ingin Saya Hadir Itu Ingin Menunjukkan Bahwa UGM Itu Satu Kok Jangan Dilihat Ini Teman-teman Visip Belum Bersuara Bidengar Kok Ini Biasanya Kalau Biasanya Kalau Ada Itu Mesti Paling Rame Itu Di Sana Itu Kok Enggak Ini Rame Tapi Mas Ditemeni Ini Mas Rimawan Enggak Bener Jadi Kajian Itu Kan Sumbang Sih Dari UGM Bahwa Nanti Dari Segi Hukumnya OL Ini Seperti Ini Dari Segi Ekonomi Jadi Jangan Cuman Ngomel Dipikir Jalan Perlu Ribut Kok Tidak Setuju Kenapa Ya Sudah Pokok E Kok Pokok E Bagaimana Itu Tidak Sifat UGM Tidak Seperti Itu Jadi Adik-adik Dan Bapak Terima Kasih Sudah Apa Ya Pokoknya Apa Si OL Sehingga Nanti Kalau Diluar Ditanya Undang-Undang Cepta Kerja Itu Apa Ada Gambaran Sedikit Mengenai Ini Supaya Kalau Nanti Mau Demo Boleh Tidak Demo Boleh Saya Panas Kalau Demo Sudah Nanti Malah Pilek Batuk Kena Corona Tidak Usah Demo Di Rumah Aja Terus Mengerjakan Pekerjaannya Jadi Begitu Adik-adik Bapak Maturno Terima Kasih Baik Mungkin Ada Pertanyaan Kami Buka Sesi Pertanyaan Untuk Hadidini Yang ingin Bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan Nama Saya Hasan Dari Manajemen FFUGM Yang Ingin Saya Tanyakan Terkait Presentasi Tadi Tadi Kan Dijelasin Bahwa Ada PC Presiden Mengenai Pembentukan Omnibus Law Sendiri Tapi Dijelasin Juga Bahwa Ternyata Hanya Sekian Persen Yang PC Tersebut Dilakuin Oleh Pembentuk Omnibus Law Tersebut Ini kan Kayak Mirip Misalnya Seorang Mahasiswa Yang Melakukan Pendampingan Skripsi Kemudian Dikasih Masukan-masukan Sama Dosen Tersebut Terus Enggak Dia Kerjain Nah Ternyata Presiden Tersebut Malah Ngeluarin Surprise Tadi Untuk Ini Maka Mirip Kayak Dosen Tersebut Malah Nge-ACC Walaupun Belum Dikerjain Nah itu Gimana Terus Yang kedua Dari MK Sendiri Kan Itu Enggak Ngijinin Atau Malah Ada Sebuah Ketentuan Yang Diterobos Mengenai Persyaratan Pembentukan Penundangan Salah gitu Mungkin Salah mohon maaf Nah Kalau memang Hal itu Benar terjadi Kenapa Enggak Dari awal Dilakukan Gugatan Ke MK tersebut Apakah ada Kendala ke sana Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Nama saya Abdillah Menri Munte Dari MDF EBUGM Pertanyaan saya Mengenai Di Omnibus Law Ini memang Yang saya baca Di media Juga ada Banyak Kecurigaan Dari publik Dari masyarakat luas Salah satunya itu Yang kemarin Saya bahas Bahasanya Ini kalau saya tidak Salah Di pasal 170 Kalau tidak Salah Yang bahasanya PP itu bisa Menghentikan undang Nah itu kan Sebenarnya kan Apa Salah satu bentuk Kemunturan kita Dalam berdemokrasi Jika Presidennya Nanti tiba-tiba Di tahun depan Itu orang yang Autoriter Bagaimana nasib Undang-undang kita Kayak gitu kan Penjelasan dari Mahfud MD sendiri Itu cukup Menurut saya Tidak Ini ya Menurut saya cukup Mengkhawatirkan Jika seorang Sekelas Pak Prof Mahfud MD itu Mengatakan bahwasannya Itu salah ketik Kayak gitu Mungkin saya itu Melik nangis Di dalam kubur Dengar penjelasan Pak Mahfud MD Kalau itu salah ketik Karena itu cukup Cukup fatal Jika itu Didisahkan Kemudian Ini lagi Di masalah lingkungan Salah satunya itu Masalah pertambangan Bahwasannya yang saya baca Saya tidak baca langsung Naskah ininya Tapi saya baca di media Bahwasannya Pertambangan itu Bisa diperpanjang Sampai dengan izin tambang Artinya Jika selama masih Ada kandungan mineral Itu boleh diperpanjang Semua hidup Selama masih ada kandungan mineral Nah itu kan Dampaknya pasti harmful Terhadap lingkungan Belum lagi Masalah kebakaran hutan Sumatera dan Kalimantan Itu kan hampir Tiap tahun langganan Tiap musim kemaraui itu Langganan kebakaran hutan Dan saya selalu jadi Korban sebagai orang Sumatera Nah itu Disitu dibilang Bahwasannya Perusahaan Tidak punya Tidak punya kewajiban Untuk Untuk Ini Untuk Tidak punya tanggung jawab Terhadap kebakaran tersebut Hanya pencegahan Nah itu Bagaimana dampak kedepannya Terhadap lingkungan Dan juga terhadap Salah satu lagi itu Yang saya mau tanyakan Masalah lapangan Masalah tenaga kerja juga Omnibus Lalu belum berlaku Tapi kita sudah dihebalkan Dengan kasus Di perusahaan Saya sebut saja Nama perusahaannya AIS Yang ini cukup memperhatinkan Kita sebagai Ini ya Menggelitik rasa kemanusiaan kita Bagaimana dalam satu perusahaan Dalam satu tahun Ada 80 orang keguguran Kita harus Kita perlu menyelidiki Bagaimana sebenarnya K3 di perusahaan tersebut Bagaimana sistemnya Kenapa bisa sampai Ada 80 perempuan keguguran Di perusahaan tersebut Ini belum berlaku Omnibus law Karena dalam Omnibus law Itu yang saya baca juga Itu ada Isikam isigo Dalam ketenaga kerjaan Dan ada Istilah Hukum Apa Pengupahan per jam Kayak gitu Dan alasannya lagi Alasan pemerintah lagi Di Vietnam Kita Pemerintah membandingkan dengan Vietnam Vietnam itu 8 jam lebih lama Daripada jam kerja Indonesia Dan gaji upahnya Lebih mudah Dan lebih produktif Ini yang saya tanyakan Apa kita Memang mau kembali ke zaman Fir'aun Perbudakan Atau kita Mau meningkatkan Tarap hidup Karena kan Investasi ini kan Ujung-ujungnya kan Meningkatkan tarap hidup Masyarakat Bukan membuat kita Jadi perbudakan Nah ini Kira-kira bagaimana Perlindungan terhadap Terhadap Lingkungan Dan juga terhadap Buruh Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik monggo Ibu Maria Dapat menjawab Mas Hasan Nama mas Mas Abdillah ya Jadi Itu juga Yang itu Sebetulnya Pertanyaan Anda itu Pertanyaan kita semua Cuman Saya ingin Begini ya Kenapa Presiden Menerbitkan Surprise Itu kan Asumsinya Presiden Sudah mendapatkan Laporan Bahwa Yang namanya RUU ini Sudah Siap Sudah siap Sehingga Ya masalah Presiden Suruh baca Ribuan halaman Seperti itu kan Dia mesti Baca Terus punya orang yang bisa Diterust Nah lalu Karena ya sudah selesai Menesak tanggal 12 kan Sudah diserahkan Di parlement Nah itu Kemudian tinggal tunggu Sudah masuk Di dalam program Legislasi nasional Tidak bisa Kalau tidak ada urut disitu Karena sangat Urgen Malah Presiden Kalau bisa Mbok 100 hari Itu ya Ya biar saja Nah itu yang juga Menghirankan Bagi kita Ketika ketahuan Ada Kesalahan Lalu Dari Staff khususnya Sendiri kan Mengatakan Loh Di Residennya Mengatakan A Kok melakukan B Kan itu seharusnya Kurang itis ya Karena Residen Mengirim Surprise Itu Asumsinya Bahwa ini Sudah Sudah Oke kan Nah Dan kenapa Kemudian Ribut Lah kan kita Lihatnya juga Baru tanggal 12 Mas Sebelum tanggal 12 Kita enggak Sama sekali Tidak dapat Apapun Setetes pun Itu nanti Bunyinya berapa Itu enggak ngerti Jadi ketika Publik itu Kemudian terkejut Seperti ini Itu kan Kemudian Baru Presiden Kemudian Merasa Loh Ngopo Gitu kan Nah Maka Tadi terus Caranya Bagaimana Ya Kalau kita Ya Sebaiknya itu Ditarik Kembali Untuk Ya dilihat lagi lah Secara Keseluruhan Enggak usah Waktunya Dipatok Begitu ya Tapi Publik itu Diajak bicara Untuk Per klaster Karena ada Sebelas klaster Dan itu selalu bisa Tapi itu kan Keputusan politis Kita usulnya Semua seperti itu Di fakultas hukum Diterima Yowis Alhamdulillah Enggak juga Enggak masalah kan Enggak ada Akademisi Memaksakan Pendapat Atau Enggak Enggak ada Nah tadi Mas nanya Itu memang Mas Persyaratan Formil Dan material Setiap penyusunan Undang-Undang itu Ada Mas Saya mencoba Melihat ya Nah ini melanggar Asas formil Seperti ini Satu Tidak jelas Tujuan Pembentukan Undang-Undang Karena jelas Itu katanya Cipta kerja Cipta kerja Malah Mempersulit Dan jatuh Itu investasi Kenapa sih Enggak pakai judul Peningkatan investasi Wah nanti Kentara lah Kalau kita Mungkin ya Jadi Ini Enggak jelas Tujuan Kedua Kemendesakan Undang-Undang Kok Mendesak Yang merasa Terdesak Harus Dibuatkan Undang-Undang Kisopo Kan Enggak ada Ini Kemendesakannya Siapa Pertanyaan saya Tapi memang Benar Bahwa RUU Itu dibuat Tergesa-gesa Itu memang Benar Tapi tidak Tidak jelas Derajat Kemendesakannya Melanggar Dua Tiga Tidak jelas Landasan Filosofis Juridis Lawang dari Ribuan Cuma Empat Halaman Gimana Menemukan Landasan Yang Maling Mendasar Hanya Dengan Empat Halaman Disusun Sumir Yang Tidak Mungkin Tadi Empat Halaman Itu Tadi Lalu Keempat Tidak Memenuhi Asas Keterbukaan Karena Dibuat Secara Tertutup Atau Tak Transparan Sehingga Tidak Terjangkau Oleh Publik Itu Udah Salah Kelima Memper Itu Enggak Adil Mempermudah Investasi Tetapi Tidak Memperhatikan HAM Dan Lingkungan Ini Bisa Menjadi Alasan Itu Kemudian Syarat-syarat Formil Masa Syarat Material Asas Keadilan Mana Keadilannya Kemudian Ketertiban Dan Kepastian Kepastian Hukum Kalau Motong Rumusan Pasal-pasal Seperti itu Terus Kepastian Hukumnya Bagaimana Perlindungan Petaninya Perlindungan Konsumen Perumahan Dan Sebagainya Kemudian Penyusunannya Melanggar Asas Di dalam Undang-Undang Asalnya Ditabrak Sama Sekali Misalnya Untuk Pertanahan Orang asing Itu Boleh Memiliki Tanah Tetapi Statusnya Harus hak Pakai Dalam RUU Hak Bangunan Juga Boleh Ini kan Melanggar Prinsip Dasar Dari Undang-Undang Asalnya Mas Katakan Baru Bisa Diajukan Ke MK Kalau Sudah Jadi Sudah Ada Undang-Undang Sudah Ada Nomernya Itu kan Waktu Ribut Undang-Undang MK Belum Ada Nomernya Diajukan Oleh Mahasiswa Dari UI Alhamdulillah Bukan UGM UGM Tak Bunyal Tak Bakar Semua Itu Mungkin Kuliahnya Karena Saya Nanya Ada Yang Baru Masuk S1 Sekarang Senior Kan Mengajar Pengantar Hukum Indonesia Harus Senior Karena Itu Yang Mendasar Saya Tanya Undang-Undang Itu Kapan Tosah Sudah Disahkan Disahkan Artinya Apa Sudah Ditandangi Presiden Sudah 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 Ada Di Lembaran Negara Oh Yowes Waras Bikiranmu Itu Teman-teman UI Itu Gimana Kan Diketawain Sama Hakim Sampai Itu Kalau Mungkin Mau Ketawa Yoh Tidak Sopan Hakem Saya Tanya Bu Eni Mbak Eni Waduh Busa Itu Tapi Gimana Ya Yang Harus Kami Batalkan Itu Apa Tidak Ada Nomernya Kok Tidak Ada Nomernya Kami Membatalkan Apa Tolong Ya Adik-adik Supaya Nunggu Dan Sebagainya Jadi Tadi Belum Bisa Jadi JR Itu Adalah Kalau Nanti Sudah Diberitahu Masih Juga Nekat Tadi Sudah Suruh Rupsi Sindak Nanti Kalau Ujian Kalau Tidak Lulus Jangan Nangis Pacarnya Sudah Nunggu Di Luar Ya Biar Aja Gimana Mas Ya Ngulang Gak Papalah Lima Kali Juga Gak Papa Ini Juga Seperti Itu Dia Lolos Tetapi Dia Bisa Dicegat Di Mahkamah Konstitusi Jadi Nunggu Dulu Jadi Kita Sepertinya Orang Lagi Sakit Ini Diobati Mau Enggak Kalau Enggak Mau Ya Bente Terus Akhirnya Seperti Itu Nah Kemudian Dari Sumatera Aku Ngerti Kamu Kesel Banget Itu Itu Gimana Pak Mahfud Kok Ngomong Salah Ketik Lane Sampian Dati Menteri Mas Coba 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 Jadi Pakai Dekan Aja Dekan Salah Sampian Emang Gobrol Gitu Pak Dekan Gak Mungkin Gitu Gak Gak Mungkin Ya Mesti Ya Barangkali Waktu Itu Pak Dekan Lagi Ribut Dengan Istrinya Itu Kita Memaknai Pak Mahfud Seperti Itu Sebetulnya Dek Ya Judeg Kalau Ngomong Sama Kita Kita Ya Sece Sama Publik Ya Aku Kan Pembantunya Tapi Itu Kan Sudah Tapi Saya Tidak Menangkap Esensinya Itu Salah Ketik Bukan Tapi Mengatakan Bahwa Ayolah Kesalahan Kekurangan Itu Sangat Mungkin Ayo Sekarang Waktunya Mari Kita Memberikan Masukan Mumpung Belum Diketok Bisa Bisa Biasanya Di DPR Kan Ada RDPU Rapat Dengar Pendapat Umum Itu Mengundang Pakar Mengundang Apapun Untuk Ya Itu Untuk Didengarkan Oleh DPR Tapi Kalau DPR Ya Meng Cuma Undang Daripada Tidak Undang Ya Nanti Rasain Kita Bawa Ke MK Jadi Seperti Itu Kalau Tanya Pak Mahfud Ya Ya Gak Enak Jadi Menteri Sekarang Gak Enak Gak Enak Kecuali Menteri Gak Blok Itu Lumayan Kemudian Tadi Memang Betul Untuk Sekarang Itu Kan Reliability Nya Kan Enggak Ya Pokoknya Kemun Cegahlah Gitu Ya Tapi Nanti Kalau Sudah Kejadian Gimana Ya Enggak Masalah Yang penting Saya Sudah Melakukan Pencegahan Artinya Ini Ada Alat Untuk Pemadam Kebakaran Blah Blah Kalau Sudah Terjadi Ya Sudah Cegah Kok Sudah Bebas Jadi Sangat Apa Ya Itu Ya Kayak Begitu Risk Basenya Itu Gak Ada Jadi Kalau Sudah Terjadi Pokoknya Saya Sudah Mencegah Kok Gitu Ini Tara Pendekatannya Seperti Itu Seperti Ketenaga Kerjaan Saya Memang Bukan Expert Di Itu Ya Tapi Dua Hari Yang Lalu Itu Saya Menghadiri Pertemuan Dengan Dengan Ornop Ya Yang Kebetulan Itu Dia Bilang Nah Ini Cara Berpikirnya Itu Gimana Dia Sudah Membuat Aturan Seperti Itu Motong Ini Gak Ada Cuti Dan Sebagainya Kan Tetapi Dia Tidak Punya Istilah Dia Itu Tidak Punya Bantalan Landasan Seperti Misalnya Social Security Kan Gak Seperti Di Luar Negeri Itu Dia Gak Punya Lalu Kalau Dia Nganggur Itu Training Training Seperti Apa Ada Enggak Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Untuk Mereka Yang Menganggur Itu Pemerintah Daerah Itu Kerjasama Dengan Perusahaan Supaya Bisa Masuk Kesana Disini Yang Saya Lihat Itu Burisma Yang Butuh Sekolah Dikursuskan Terus Dimasukkan Ke Perusahaan Itu Harusnya Kalau Di luar Negeri Seperti Itu Lagi Nganggur Karena Ya Bukan Kesalahan Dia Harus Ada Training Untuk Kemudian Dia Menyalurkan Ketempat Lain Alias Dia Tidak Dibuat Cengsara Dibikirkan Jadi Syarat Dasar Tidak Dibikirkan Tapi Kemudian Memotong Seperti Yang Sekarang Teman-teman Dari buruh Semua Geleng-geleng Kepala Karena Makin Tidak Melindungi Tetapi Mengurangi Hak-hak Dari buruh Yang ada Jadi Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Ini Tandanya Anda Memang Berminat Untuk Mengikuti Paparan Ini Sehingga Jadi Mahasiswa Jangan Kuper Kuper Informasi Itu Juga Orang Yang Tahu Informasi Melebih Teman Lain Menurut Saya Orang Yang Paling Dicari Orang Belum Tahu Menyebalkan Bicara Om Nibus Loh Tidak Mengerti Memel Demo Malu Kalau Anda Cerita Sama Pacar D Ketemu Mau Nonton Cerita Om Nibus Lose Jadi Pacarnya Itu Lapor Sama Orang Tuh Nya Saya Dilamar Mau Dia Memang Gaul Secara Informasi Jadi Terima kasih Terima Terima kasih Ibu Maria Kalau Saya Hanya Menambahkan Saja Sebenarnya Tadi Jadi Setiap Kalau kita Mau membuat Undang-Undang Itu Ya Tentunya Ini Ada Dasarnya Ada Naskah Akademik Naskah Akademik Itu Harus Menjelaskan Tentang Apa Sebenarnya Yang Menjadi Pengetahuan Kita Yang Ada Di dunia Ini Pada Saat Ini Jadi The cutting edge Of the theory Itu Harus Masuk Bukan Menggunakan Teori Yang Tahun 50-an Tadi Sementara Tahun 50-an Itu Sudah Terbukti Gagal Ya Kalau Itu Untuk Pengajaran Growth Teori Yang Gak Apa Orang Ngajari Kan Gitu Kan Tapi Sekarang Ini Sudah Tidak Pakai Solo Swan Growth Teori Sekarang Sudah Pakai Indogenes Kenapa Indogenes Karena Memang Dari Ada Negara Dengan Endowment Yang Sama Sumber Daya Alam Yang Sama Eh Ketika Ini Tumbuh Kok Yang Satu Bisa Jadi Baik Satunya Enggak Nah Itu Bisa Dijelaskan Dengan Menggunakan Indogenes Growth Teori Nah Yang Aneh Kemudian Hampir Semua Yang Ada Di Naskah Akademik Itu Mengembalikan Kita Itu Di Tahun 50-an Ini Ada Apa Kok Mengembalikan Kita Untuk Seolah-olah Ini RUU Ini Berlawanan Dengan Scientific Apa Namanya Apa Namanya Fakta-fakta Ilmu Pengetahuan Ini Berat Beratnya Itu Begini Karena Bagaimana Mau Menjelaskan Ke Orang Akademik Ketika Teori Yang Dipakai Itu Adalah Teori Jadil Yang Sudah Terbukti Salah Solosuan Itu Tidak Bisa Membicarakan Ketika Ada Dua Negara Katakanlah Indonesia Dengan Malaysia Atau Negara Manapun Di Dunia Itu Yang Memiliki Endowment Yang Hampir Sama Tetapi Ketika 50 Tahun Berikutnya Yang Satu Menjadi Negara Maju Satunya Enggak Enggak Bisa Ini Yang Menjadi Masalah Dan Itu Semu Ada Yang Di Dalam Itu Terutama Dari Sisi Ekonomi Yang Saya Tahu Itu Tidak Menggunakan Pendekatan Yang Yang Terbaru Tadi Asumsinya Itu Masih Orang Tern Itu Pendekatannya Manusia Sangat Rasional Faktanya Ketika Tahun 55 Sudah Ada Bounded Rasonality Herbert Simon Itu Yang Mendapatkan Itu Lalu Muncul Behavioral Economic Itu Tidak Pernah Dipakai Kalau Saya Mendesain Suatu Sistem Untuk Indonesia Apa Yang Saya Lakukan Boleh Saja Disini Menggunakan Teori Barat Tetapi Ketika Masuk Ke Indonesia Saya Harus Menyesuaikan Asumsi Asumsi Dengan Konteks Indonesia Dipaksa Sedemikian Rupa Agar Mengikuti Teori Bukan Teorinya Yang Harus Mengikuti Konteks Keindonesiaan Yang Ada Saat Ini Bukan Konteks Keindonesiaan Tahun 50-an Bukan Teori Tahun 50-an Enggak 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 Terkait Enggak Ada Kaitannya Itu Ini Yang Aneh Itu Satu Yang Kedua Adalah Saya Tidak Mendalami Untuk Yang Tenaga Kerja Mas Tapi Yang Menarik Begini Para Ekonom Itu Sudah Ada Sekitar Kami Punya WA Group Terdiri Dari Sekitar 210 Ekonom Itu Adalah Para Ekonom Yang Dulu Pernah Membuat Naskah Akademik Terkait Dengan Dampak Dari Apa Namanya Pelemahan KPK Dari Undang-Undang 19 Tahun 2019 Yang Itu Kami Memberikan Rekomendasi Kepada Presiden Ada Sekitar 255 Ekonom Yang Tanda Tangan Ketika Itu Embryo Dari Sana Rekan-rekan Ini Juga Akan Membuat Kajian Akademik Jadi Ada Sekitar 33 Ekonom Dari Indonesia Ini Dan Beberapa Diantaranya Sudah Bekerja Di Luar Negeri Itu Yang Akan Menganalisis Omnibus Law Ini Untuk Beberapa Pasal Atau Beberapa Undang-undang Yang Memang Menjadi Expertise Mereka Jadi Kalau saya Diminta Ngomong Tentang Ketenaga Kerjaan Saya Tidak Faham Tapi Mungkin Itu Nanti Ada Rekan Ekonom Lain Misalkan Ada Mbak Vivi Alatas Yang Dulu Mantan Di World Bank Atau Mas Firman Witular Yang Dari Australian National University Minerba Itu Ada Pak Arianto Patunru Dari Australian University Yang Akan Mendalami Kaitannya Dengan Undang-undang Yang Perubahan Di Omnibus Law Masuk pada Level Yang Tadi Karena Menarik Menurut Saya Kebetulan Pas Dengan Keilmuan Saya Yaitu Adalah Yang Risk Based Approach Saya Awalnya Itu Bingung Yok Risk Based Based Dan Lain Sebagainya Risk Based Based Itu Siapa Ini Gak Jelas Juga Jadi Saya Waktu Itu Melihat Pengalaman Saya Waktu Bekerja Di Inggris Klien Saya Adalah Pemerintah Inggris Waktu Itu Saya Faham Bagaimana Administrasi Di Inggris Itu Bekerja Nah Itulah Ketika Muncul Kemudian Bahwa Risk Based Assess Approach Itu Diterapkan Di Inggris Saya Jadi Mikir Eh Ini Yang Mana Yang Dikerjain Lalu Logikanya Apa Ternyata Yang Dipakai Adalah Bagaimana Upaya Mereka Itu Untuk Meningkatkan Span Of Control Tapi Dengan Cara Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pengontrolan Bukan Untuk Membuat Kemudahan Dalam Berusaha Beda Ini Dua Hal Yang Berbeda Nawaitunya Sudah Beda Niatnya Sudah Beda Tetapi Kemudian Dan Ini Kemudian Di Di Sana Sudah Dikatakan Bahwa Untuk Masing-masing Bidang Itu Tidak Bisa Dikepiyah Tidak Bisa Disamaratakan Di Indonesia Itu Menjadi Sama Rata Semua Nah Ini Jadi Aneh Kemudian Tidak Aneh Sebenarnya Ketika Kita Memahami Bahwa Persiapan Untuk Membuat Nasga Akademik Ini Hanya Tiga Bulan Yang Aneh Kenapa Karena Dibuat Yang Semudah Mempermudah Hidup Gimana Ya Udah Ini Dipotong Seluruh Sektornya Menggunakan RBA Lalu Ditanya RBA Itu Apa Udah Tidak Usah Dipikirin Nanti Masukkan Di Dalam PP Kan Begitu Jadi Ini Dicabut Nanti Dimasukkan Dalam PP Kan Aturannya Begitu Lah PP Gimana Toh Bukan Saya Yang Buat Nanti Orang Kementerian Lembaga Yang Buat Yang Pening Kan Gitu Itu Yang Terjadi Nah Hal Yang Lain Terkait Dengan RBA Itu Nah Ini Ada Satu Lagi Yang Sebenarnya Menarik Polanya Polanya Adalah Tadi Sentralisasi Jadi Yang Kewajiban Kewajiban Dari Daerah Itu Dipangkas Lalu Semuanya Dikembalikan Lagi Ke Pemerintah Pusat Dan Disitu Tidak Ada Menteri Dikatakan Pemerintah Pusat Lalu Pertanyaannya Ada Dua Hal Pertanyaannya Loh Ini Pemerintah Pusat Siapa Yang Kedua Kemudian Bisakah Pemerintah Pusat Akan Melakukan RBA Tanpa Bantuan Dari Daerah Itu Tidak Bisa Jadi Seolah-olah Kita Membuat Dikotomi Dulunya Adalah Desentralisasi Sekarang Ditarik Sentralisasi Jadi Kayak Kita Modelnya Itu Binary Choice Binomial Distribution Kalau Enggak Satu Itu Nol Kalau Enggak Satu Nol Padahal Diantara Satu Dan Nol Ini Masih Ada Spektrum Yang Saya Lihat Adalah Itu Ada Dua Hal Yang Pertama Adalah Database UMKM Itu Harus Dibangun Oleh Pemerintah Pusat Perizinan Yang Tadi RBA Tadi Menurut saya Saya mikirnya Begini Pemerintah Pusat Ada Di mana Di Jakarta Terus Kemudian Bagaimana Mereka Bisa Melakukan RBA Ketika Satu Datanya Tidak Ada Kalaupun Mereka Mau Mencari Data Itu Harus Sampai Ke Daerah Daerah Dari Sabang Sampai Merauke Pemerintah Punya Resources Enggak Pemerintah Pusat Punya Resources Enggak Enggak Kalau Itu Dilimpahkan Ke Pemerintah Jadi Mohon maaf ya Enggak Bisa Jangankan Itu Dulu Ada Aturan Kalau Enggak Salah Perizinan Ditarik Dari Pemda Pemda Tingkat 2 Menjadi Tingkat 1 Begitu Ditarik Ketingkat 1 Apa Yang Dikatakan Oleh Pemerintah Tingkat 2 Dilepas Dikerjain Enggak Bukan KPI Nah Sekarang Kalau Itu Mau Ditarik Pertanyaan Saya Pemerintah Memiliki Resources Enggak Untuk Mendeteksi Bagianya Dari Sabang Sampai Merauke Kalau Itu Terjadi Maka Itu Disaster Kenapa Karena Semua Daerah Tidak Akan Melakukan Apapun Tingkat 1 Dan Tingkat 2 Lalu Pemerintah Akan Sendirian Pemerintah Pusat Akan Sendirian Swam Dengan Pekerjaan Yang Begitu Banyak Tidak Bisa Melakukan Deteksi Dengan Bagus Artinya Ini Apa Lawless Tidak Ada Hukum Yang Disebut Kalau Zaman Perang Dunia Pertama Disebut No Man's Land Area Yang Tidak Bisa Tidak Dimiliki Siapapun Apa Yang Terjadi Disitu Hanya Satu Homo Hominilupus Hukum Rimbang Karena Semuanya Dibebaskan Nah Ini Konsekuensi Seperti Ini Sudah Dihitung Belum Saya Tidak Yakin Ada Orang Mikirin Ini Tapi Kalau Anda Adalah Seorang Game Teoris Anda Dengan Mudah Akan Melihat Ada Mekanisme Design Disini Yang Salah Dimana Disini Lepas Kemudian Miss Ketika Anda Mengatur Disini Bawahnya Anda Tarik Lalu Kemudian Loh Dia Turun Kebawah Gimana Gak Bisa Inilah Yang Tadi Saya Katakan The Devils Are Always In Detail Jadi Tadi Dikatakan Pumarya Niat Mungkin Boleh Bagus Tapi Begitu Sampai Di Detail Ini Mohon Hati-hati Karena Bisa Terjadi Desainnya Itu Tidak Dipikirkan Secara Seksama Mungkin Itu Kalau Dari Saya Mungkin Ada Lagi Baik Ada Yang Bertanya Lagi Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Suri Bapak Ibu Sekalian Yang Terhormat Dan Rekan-rekan Sekalian Perkenalkan Nama Saya Muhammad Sultan Faras Dari Departemen Manajemen FVBUG Makan 2016 Mungkin Pertanyaan Saya Singkat Yang Kemudian Biasanya Kalau Di Dalam Sebuah Perundang-undang Ada Menimbang Untuk Apa Tujuan Untanya Apa Ketika Menimbangnya Adalah Menciptakan Ekonomi Yang Ramah Investasi Dengan Kemudian Mengesampingkan Menciptakan Kesejahteraan Umum Atau Melindungi Apa namanya Pekerja Atau Melindungi Atau Tidak Mempertimbangkan Masalah Sustainabilitas Lingkungan Bagaimana Kemudian Bapak Ibu Memproyeksikan Ketika Implementasi RUU Cipta Kerja Ini Berjalan Karena Mungkin Dari Kami Kami Ini Yang Masih Muda Pengen Tau Nih Ketika Oke RUU Ini Lolos Di DPR Apa Implikasinya Secara Jangga Panjang Dengan Northstar Matrix Yang Bukan Menimbang Kesejahteraan Umum Melainkan Menimbang Untuk Menciptakan Ekonomi Yang Ramah Investasi Itu Saja Bapak Ibu Sekalian Karena Mungkin Generasi Kami Yang Banyak Terdampak Atas Disahkannya RUU Ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Yang Juga Heran Mas Dulu Namanya RUU Cipta Lapangan Kerja Cilaka Terus Tidak Mau kan Disingkat Pulai-pulai Cilaka Cilaka Terus Cipta Kerja Itu Kalau Bagi Seorang Sarjana Hukum Perubahan Judul Undang-Undang Itu Merubah Semuanya Yang Satu Menciptakan Lapangan Kerja Artinya Dengan Perluasan Investasi Di Berkodibidang Lapangan Kerjanya Banyak Ini Tidak Cipta Kerja Itu Cuman Nyuruh Orang Kerja 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 Itu Satu Judul Mempengaruhi Keseluruhan Lalu Saya Waktu itu Dengan Mas Jainal Arifin Tadi kan Ditunjukkan Kok Ini kok Bikin N A Permasalahan Oh Situ Kayak Anu Ini Kalau Bumaria Itu Proposal Skripsi Yang Ditolak Terus Dan Tidak Akan Pernah Di ACC Permasalahan Kok Malah Takon Itu Permasalahan Itu Menanyakan Pada Entah Siapa Kan Ini Senggawi Sopo Masih Orang Lulus S1 Apalagi Dari FEB UGM Suramungkin Satu Lalu Saya Baca Iseng Kok Considerance Sesuai Dengan Pasal 33 Kesejahteraan Pekerja Blah Blah Urusan Pekerja Itu Hanya Satu Bagian Dari Sebelas Cluster Bahwa Seluruh Cluster Itu Tujuannya Investasi Lagi Kualik Cara Berpikirnya Sebetulnya Kalau Mau Tetap Ngawur Supaya Tidak Terlalu Ngawur Judulnya Peningkatan Investasi Kemudahan Investasi Malah Cocok Dengan Memudahkan Ini Saya Benahi Ini Walaupun Membenahinya Keliru Jadi Kalau Anda Tanyakan Ini Sudah Ada Satu Miss Antara Tujuan Sebenarnya Dengan Apa Yang Kemudian Bisa Dibaca Dari RUU 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 Investasi Itu Buntutnya Kan Aneh Kok Ini Menyiapkan Tenaga RCA Gopo Kan Harusnya Ada Investasi Ada Peluang Kita Bagaimana Bisa Masuk Seperti Itu Jadi Cara Berpikir Memang Seperti Itu Jadi Yang Tidak Apa Untuk Anda Generasi Muda Belajar Itu Kan Dua Hal Dari Hal Yang Baik Dan Dari Hal Yang Nggak Baik Ini Bagus Sekali Untuk Dipelajari Supaya Kita Tahu Orang Itu Logikanya Dipakai Hanya Itu Aja Jadi Ini Ini Karena Logikanya Kebalik Seperti Itu Jadi Jangan Anggap Ini Nanti Merugikan In One Apa Ya Dalam One Point Satu Titik Ini Menguntungkan Loh Kita Itu Belajar Dari Kesalahan Orang Lain Dan Dari Hal-hal Yang Baik Dari Orang Lain Supaya Insya Allah Jangan Melakukan Besok Bikin Undang-undang Nekat Seperti Itu Jangan Lagi Kalau Nggak Ada Ini Kita Nggak Jadi Pintar Loh Mas Coba Masa Dia Mau Baca NA Yang Ribuan Halaman Ih Ngapain Mau Ngekonomi Tapi Justru Karena Banyak Kekurangan Itu Kita Jadi We Learn From Failure Dari Orang Orang Lain Juga Jadi Nggak Usah Khawatir Mas Bahagia Seperti Biasa Ya Terima Kasih Jadi Kalau Jadi Bener Bu Maria Jadi Awalnya Itu Kalau Kami Ekonomi Dapatnya Tanggal 13 Bu Karena 12 Itu Baru Diserahkan Kepada Ya Diserahkan Pada DPR Tanggal 13 Itu Kami Baru Baru Punya Para Ekonomi Itu Lalu Muncul Yuk Kita Belajari Bareng Bareng Awalnya Ya Nek Juga Dapat Apa Pening Juga 1921 Gitu Ya Kemudian 1981 Kemudian Ininya Apa Namanya Undang-Undangnya 1200 An 1200 Lalu Saya Waktu itu Sampai Ngecek Satu Per Satu Mecahin Kan itu PDF Mas Itu Saya Saya Motongi Saya Potongi Saya Mapping Buatin Excel Macem-macem Saya berikan Pada Rekan-rekan Ini Kalau Misalkan Bicara tentang Ketenagakerjaan Itu Halaman Berapa Sampai Berapa Sampai Berapa Silahkan PDF Dipotong Sendiri Sendiri Karena Motongin Itu Ya Lumayan Berat Nah Kemudian Saya melihat Waktu itu Loh Ini Kok Ada RBA Yang Menarik Karena Pas Di bidang Saya Untuk Decision Making Under Risk And Uncertainty Dan Juga Di Experimental Economics Nah Itu Perdebatannya Di Sana Luar Biasa Sebenarnya Di Teorinya Itu Sendiri Jadi Tidak Semudah Kemudian Mengatakan Risiko Itu Sama Dengan Dampak Dikalikan Probability Risiko Itu Bagi Saya Kalau Mau Ditanyain Berkali-kali Saya Mengatakan Risiko Itu Probabilitas Hanya Probabilitas Tapi Bagaimana Men-generate Probabilitas Itu Bukan Hal-hal Yang Mudah Karena Kita Harus Punya Data Kalau Datanya Gak Ada Bagaimana Balik Lagi Tadi Kalau Datanya Gak Ada Itu Susah Lalu Belum Lagi Ketika Unsur Unsur Bisa Untuk Hal-hal Yang Secara Sejarah Itu Gak Ada Kalau Anda Cek Di Definisi Yang OECD Itu Dikatakan Bahwa Risiko Itu Apa Kejadian Yang Tidak Menyenangkan Yang Terjadi Di Masa Depan Di Masa Depan Bukan Historical It's Two Different Thing Bahwa Kita Mendekati Dengan Historical Oke Tapi Harus Tahu Bahwa Ini Adalah Proxy Bukan The Real Things Karena Kita Berbicara Probability Kejadian Yang Tidak Menyenangkan Di Masa Yang Akan Datang Dan Itu Kata-katanya Probability Probability Artinya Kita Tahu Distribusinya Ketika Distribusinya Tidak Tahu Itu Menjadi Uncertain Event Yang Menjadi Lebih Susah Itu Adalah Kayak Orvid Coronavirus Baru Muncul Itu Sekarang Selama Ini Tidak Pernah Ada Bagaimana Kita Memprediksinya Lalu Tadi Yang Terutama Adalah Ketika Kita Melihat Bahwa Sebenarnya Yang Risiko Itu Kalau Di Negara Maju Itu Jelas Sesuatu Yang Berdampak Langsung Kepada Masyarakat Jadi Mungkin Orang Jualan Bakso Itu Itu Malah Risikonya Tinggi Kalau Di Situ Karena Bisa Berdampak Langsung Kepada Masyarakat Bukan Kemudian Berdasarkan Skala Usaha Gede Atau Tidak Bukan Tetapi Seberapa Besar Dampaknya Itu Langsung Kepada Masyarakat Ini Konsepsi Yang Di Abuse Konsepnya Itu Sudah Benar Di Tempat Lain Tapi Begitu Di Adopsi Disini Ini Banyak Sekali Abuse Jadi Kayak Dipotong Tidak Karu-karuan Begitu Seperti Halnya 79 Undang-undang Yang Kemudian Dicopoti Sana Sini Dan Lain Sebagainya Hal Yang Seharusnya Tidak Boleh Dihilangkan Kayak Undang-undang Gangguan Tadi Itu Menjadi Malah Justru Dihilangkan Terus Kemudian Pendaftaran Perusahaan Kalau Enggak Salah Yang Dihilangkan Pendaftaran Perusahaan Itu Dihilangkan Undang-undangnya Padahal Di negara-negara Maju Misalkan Tadi UBO Ultimate Beneficiary Ownership Itu Di Indonesia Itu Baru Pada Tahap Perpres Perpres 18 Tahun 2018 Itu Tentang UBO Ultimate Beneficiary Ownership Jadi Bukan Masalah Ini Perusahaannya Tetapi Siapa Pengendali Utama Perusahaan Apakah Pengendali Utama Perusahaan Itu Selalu Ada Orang Yang Dilisnya Di Pendidikan Perusahaan Belum Tentu Bisa Jadi Orang Yang Disitu Tidak Ada Namanya Tidak Ada Disitu Tidak Ada Di Statuta Tapi Dia Adalah Pengendali Utama Karena Dia Yang Punya Duit Nah Itu Aturan Seperti Itu Kalau Di Inggris Itu Gimana Caranya Mereka Cuma Mengatakan Begini Kami Buat Time Window Dari April Sampai Juni Itu Tahun 2017 Monggo Mendaftar Satu Kalau Nanti Ketahuan Anda Tidak Mendaftar Dan Anda Temukan Maka Anda Akan Mendapatkan Sanksi Yang Sangat Ketat Sekali Lah Mengapa Inggris Bisa Seperti Itu Ya Karena Tadi Transparansi Karena Mereka Memiliki Database Yang Demikian Hebat Sehingga Dia Bisa Melakukan Berbagai Macam Eksersis Sehingga Di Negara Magu Itu Contohnya Seperti Tadi Saya Katakan Pergerakan Ikan Ataupun Juga Biotal Laut Yang Ada Disitu Itu Yang Membedakan Dengan Kita Jadi Yang Aneh Adalah Ini Ada Konsep Bagus Dibawa Ke Indonesia Tapi Konteksnya Tidak Disesuaikan Dengan Konteks Indonesia Ini Yang Salah Kaprah Kalau Modelnya Kayak Begitu Ya Gampang Jumbal Comot Gampang Yang Susah Itu Adalah Ketika Kita Belajar Teori Kita Belajar Sesuatu Yang Bagus Kemudian Kita Bawa Ke Indonesia Lalu Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Di Indonesia Itu Susahnya Minta Ampun Dan Itu Tidak Mudah Butuh Waktu Lama Tidak Bisa Main Cepet Cepetan Tidak Bisa Main Kesusu Lagi Makanya Saya Tadi Ambil Ilmu Iku Kalak Kanti Laku Kan Gitu Itu Jadi Ilmu Itu Dari Laku Laku Itu Proses Tidak Bisa Main Cepetan Anda Mau Geber Seperti Itu Dampaknya Pasti Bermasalah Mungkin Orang Akan Mengatakan Loh Candi Borobudu Prambanan Kan Bisa Semalam Iya Tapi Yang Bantu Siapa Yang Bantu Jin Siap Kan Gitu Itu Mengerikan Kan Kalau Begini Semuanya Dibuat Cepat Apakah Dengan Kecepatan Itu Menyelesaikan Masalah Tidak Ada Banyak Hal Yang Perlu Harus Kita Pertimbangkan Selain Bekerja Dengan Cara Yang Cepat Mungkin Itu Dari Saya Terima kasih Baik Seluruh Pertanyaan Telah Terjawab Maka Berakhir Sudah Agenda Sinar Kupada Hari Ini Terima Kasih Kepada Ibu Maria Dan Bapak Rimawan Atas Insight Yang Telah Diberikan Dan Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Hadirin Yang Telah Hadir Dan Berpartisipasi Dalam Agenda Seminar Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh